Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Yang waktu Yang pertama itu Waktu Ustadz datang Pertama kali itu Saya tuh belum gitu Pas abis Ustadz datang Kalau gak salah tahun berapa tuh ya Setelah itulah mungkin Sekitar Satu tahun sudah itu tuh Katanya ada komunitas Naman alikan Terus kalau gak salah Saya dapet Nomor Kontaknya untuk bergabungnya tuh lewat Mbak Nifah kalau nggak salah terus dari situ apa namanya gabung ke grup Whatsappnya, dan dari situ setiap saatnya tuh sering berbagi, terus ikutan berbagai kegiatannya misalnya tentang diskusi di Panitia untuk Noman Alikan yang gelombang yang ngebahas tentang berbagai ayat dari apa namanya dari sejak waktu itu ketuanya masih Kang Irfan waktu itu saya gabungnya tuh pas ketuanya Kang Irfan kalau nggak salah, jadi anggota baru lah belum terlalu lama ini gitu aja kayaknya oh iya, terima kasih iya ini saya izin share screen ya iya, silahkan udah kelihatan belum ya? sudah oke Bismillahirrahmanirrahim jadi materi kali ini tuh sebenarnya mengangkat tema makan dan minum serta puasa sebagai satu nikmat yang agung gitu ya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan karena ini di latar belakangi bahwa kadang-kadang kita melihat makan dan minum ini ya sebagai satu hal butuhan aja sama Allah dijadikan sarana untuk masuknya energi biar kita bisa beraktivitas kemudian puasa misalnya juga terutama puasa Ramadan yang kita jalankan itu sebagai salah satu perintah ya sementara ya kita tahu itu bermanfaat tapi untuk berbagai hal tapi-nya kita kadang-kadang tidak terlalu mengapresiasi sebesar apa sih nikmat puasa dan makan makan, minum, serta puasa ini sebagai satu nikmat mungkin slide-nya panjang lumayan banyak ya tapi inti dari materikal ini tuh sebenarnya banyaknya pada utamanya tuh berusaha mengambil inti sari gitu ya dari Quran dan sunnah ya tentang panduan makan dan minum dalam hubungannya terutama tentang kesehatan dan bagaimana panduan makan dan minum itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam merupakan satu nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita sebagai umat manusia gitu yang hidup dan beraktifitas sehari-hari di muka bumi ini terus satu lagi tentang surat tohanya sebenarnya itu gak akan dibahas secara khusus panjang lebar gitu ya karena dari banyak ayat-ayat tentang makan dan minum itu karena harinya hari ke-16 kebetulan jadi biar apa namanya pas dengan materi apa namanya urutan temanya sesuai dengan harinya yang ayat-ayat yang berhubungan dengan makan dan minum itu yang jus 16 itu surat toha ayat 81 jadi yang makanlah dari rezeki yang baik makalah dari rezeki baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu barang siapa ditimpa kemurkaanku maka sungguh bin salah dia Quran surat toha ayat 81 itu juga kalau di concise komentar ini juga gak panjang paling mungkin sekitar 5 menitan sampai 5-6 menit tentang bahas tentang khusus ayat ini tapi nanti akan dibahas di bagian awal bagian nanti tengah-tengah tentang khusus tentang ayat ini jadi dalam hubungan dengan kesehatan mungkin kita disini punya latar belakang yang berbeda-beda tapi hampir semua punya keinginan yang sama ingin sehat dan tetap sehat sepanjang usia biasanya kalau dalam hubungan dengan sehat kita minta konsultasi ke dokter saya ingin sehat saya punya bakat misalnya sakit gula saya punya bakat sakit kanker dari keluarga besar misalnya kita tuh pengen sehat sekarang kemudian ke depan juga diberi nikmat sehat juga jadi gak cuma sehat sekarang tapi sehat sampai usia lanjut nanti biasanya kalau kita nanya ke dokter senjata dokter cuma tiga minum obat diet mengaturan makan dan olahraga nah apa namanya dari hal yang dari tiga hal ini tuh jadi artinya kita mau kemanapun dokternya di seluruh dunia tuh ya senjata dokter tuh kalau gak ngasih obat nyuruh ngatur makan sama apa namanya beraktifitas berolahraga secara teratur tapi dari yang paling signifikan yang paling banyak pengaruhnya terhadap kesehatan memang di dunia kedokteran tuh sepakat untuk bahwa yang paling penting untuk berhubungan kesehatan tuh berhubungan dengan pola diet atau pola pengaturan makan ini gitu nah karena ada istilah you are what you eat kamu adalah apa yang kamu makan nah ini juga sebenarnya you are what you eat ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari Rasulullah SAW sumber dari penyakit adalah perut perut adalah gudang penyakit di seriwayat muslim tapi ada perbedaan yang sangat mendasar antara apa namanya pola makan di dunia kedokteran yang sehat yang dianggap sehat dengan panduan makan dan minum dalam hubungan dengan kesehatan dalam Quran dan Sunnah gitu kalau kita lihat di kedokteran itu kalau yang hubungan dengan makan dan minum itu tuh biasa disebut dengan program diet gitu diet itu sebenarnya nanti kalau orang biasanya sering nanya dokter-dok ini saya yang nggak boleh makan apa apa yang pantangannya jadi biasanya diet itu berhubungan dengan apa yang kita makan atau juga ini misalnya di takarannya berapa bolehnya berapa banyak kalau berat badannya segini berapa makanan yang dibolehkan karbohidratnya lemaknya proteinnya jadi sebenarnya diet itu dalam dunia kedokteran itu dari 4 faktor tentang makanan apa yang kita makan berapa banyak bagaimana kita makan dan kapan kita makan itu tuh berhubungan terutama dengan apa dan berapa banyak yang kita makan nah ini tuh sejak puluhan tahun bahkan mungkin beberapa dekade terakhir itu program diet ini tuh banyak sekali istilahnya menimbulkan istilahnya beban yang berat buat pasien bahkan buat dokter juga yang punya sakit terus harus menjalankan program diet ini dan dari penelitian kepatuhannya tuh cuman 20-30% jadi mungkin 25% lah jadi dari 4 orang yang disuruh jalanin diet itu cuman 1 orang yang berhasil 3 orang tuh drop out jadi ini tuh bikin apa namanya dokter tuh agak frustasi gitu karena senjata dokter tuh cuman 3 sementara 3-3 nya tuh baik obat maupun olahraga maupun pengaturan makan atau diet ini tuh agak istilahnya sulit untuk jadi keberhasilannya untuk mencegah berbagai penyakit di kemudian hari gitu makanya kalau kita lihat angka kematian misalnya di seluruh dunia tahun 2016 misalnya itu sepertiga kematian itu jadi hampir semua orang meninggal gara-gara penyakit di seluruh dunia itu ini penyebab utamanya misalnya penyakit jantung stroke sepertiga kematian ada kanker diabetes gitu ya jadi intinya 90 dari 100% kematian gitu di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu tuh misalnya dari angka ini nih hampir semua orang meninggalnya itu sebelum meninggal itu kena penyakit dulu kena penyakit yang berat penyakit jantung penyakit gula kanker penyakit darah tinggi dan sebagainya stroke gitu ya jadi cuman 7% yang meninggal karena kecelakaan jadi kebanyakan tuh sakit dulu padahal tadi kita kan pengen tetap sehat terus sehat sampai usia lanjut gitu jadi yang ini tuh yang agak jadi kebanyakan tuh dari kita tuh meninggalnya tuh di apa namanya masuk dulu ruang perawatan intensif gitu sebelum akhirnya jadi istilahnya saat meninggal tuh dihubungkan dengan berbagai instrumen alat dan sebagainya itu tuh kebanyakan 93% orang bakal seperti ini gitu nah itu tuh jadi agak bingung sebenarnya kita tuh kita tuh kan pengennya tadi sehat dan sehat terus sampai usia lanjut gitu nah dalam hubungannya dengan sehat ini tuh sebenarnya kan sehatnya tuh masalah besar gitu karena kita tuh pengen sehat tapi ternyata dunia kedokteran kok kayaknya gak berhasil menjaga apa namanya mencegah kita supaya jangan kena berbagai penyakit berat kemudian hari padahal kalau untuk banyak sekali orang di seluruh dunia tuh kesehatan tuh merupakan nikmat terbesar misalnya Lee Starsberg bilang kesehatan yang baik adalah hal terpenting lebih penting dari kesuksesan lebih penting dari uang lebih penting dari kekuasaan tapi kalau dalam perspektif seorang muslim nikmat terbesar tuh sebenarnya bukan nikmat sehat Ibnu Taimiyah misalnya Rahimahullah mengatakan sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang hamba adalah dia menunjuki hidayah kepada hamba tersebut dengan iman jadi dalam kepercayaan kita keyakinan kita nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat iman di atas nikmat yang lain tapi ini menariknya kalau kita cari apa sih nikmat terbesar sesudah iman ini tuh satu hal yang juga sangat signifikan nikmat terbesar sesudah iman kalau kita lihat ayatnya di surat Allah berfirman dan jika kamu menghitung nikmat Allah misalnya kamu tak dapat menentukan jumlahnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang artinya karena kita tidak bisa mengapresiasi nikmat-nikmat itu tuh kita cenderung kurang bersyukur dan Allah tuh ketika kita kurang bersyukur sungguh sangat pengampun dan lagi maha penyayang jadi Ustaz Noman pernah bilang ketika bahas ayat ini kalau gak salah saya ingat menghitung nikmat Allah tuh ada dua jadi kita kita tuh tidak bisa menghitung jenis nikmatnya begitu saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan sama kita tapi kita juga tidak bisa mengapresiasi satu jenis nikmat misalnya nikmat bisa melihat itu tuh kita gak bisa mengapresiasi sejauh mana nikmat itu apa namanya betapa besar nikmat itu kita gak bisa apresiasi dengan maksimal dengan optimal begitu besar satu nikmat aja kita gak bisa apresiasi jadi ada dua ada dua pengertian bahwa di ayat ini tuh menghitung nikmat Allah tuh dalam hal kuantitasnya maupun dari segi satu nikmat untuk kualitasnya jadi jadi kalau kita lihat nikmatnya begitu banyak nikmat pertama yang paling utama itu nikmat iman maka nikmat yang kedua sesudah iman tuh pasti satu nikmat yang luar biasa besar dalam hadis dikatakan nikmat terbesar sesudah iman adalah nikmat kesehatan ini gitu mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan sesungguhnya tidak ada sesuatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik dari berkesehatan jadi ini satu hal yang perlu kita benar-benar apresiasi kalau kita dikasih nikmat kesehatan itu tuh benar-benar harus disyukuri dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk beribadah kepada Allah gitu ini jangan sampai nikmat sehat ini jadi malah menjadikan kita berbuat maksiat menjadikan kita jauh dari Allah jadi ini ayat tentang hadis tentang nikmat sesudah terbesar sesudah iman itu tentang sesudah gak cuma di satu ayat di satu hadis tapi ada beberapa hadis jadi kalau kita lihat dari banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung yang kita terima dari Allah sejak kita lahir sampai nanti akhir usia kita itu nomor satu itu nikmat iman jadi yang paling tinggi di bawahnya itu nikmat sehat baru nanti nikmat-nikmat yang lain jadi artinya nikmat sehat ini tuh benar-benar ini tuh banyak yang take it for granted padahal rosul sendiri yang bilang gak ada nikmat sesudah iman itu yang lebih besar daripada nikmat sehat misalnya hadis yang lain juga ada di hadis Dewa Ahmad sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan maka mohonlah keduanya kepada Allah jadi iman dan sehat ini dua nikmat yang sering apa yang sangat besar yang kadang-kadang kita kurang apresiasi makanya dalam Islam ini dalam kita sehari-hari itu banyak sekali doa supaya kita tuh mendapatkan kesehatan misalnya doa setiap kali sholat kita berdoa sehat lah aku kemudian jadi kita berarti sekitar 17 kali minimal dalam sehari kita tuh apa namanya minta supaya diberikan kesehatan doa kunut sholat subuh juga ada berhubungan dengan kesehatan misalnya juga doa dalam surat al-mat surat juga Allah maafini fiba dan ya Allah maafini fisyam ya Allah maafini fiba doa-doa yang berhubungan dengan kesehatan itu sangat banyak keluar di kamar jadi sehatkanlah doa lain-lain di Al-Quran dan hadis kita-kita sakit juga banyak sekali jadi senikmat sehat ini tuh sangat penting sampai kita tuh diajarkan untuk memintanya dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh berulang kali gitu saking besarnya nikmat ini sesudah ikmat iman tadi tapi ironisnya tuh menurut Rasulullah SAW di hadis Bukhari dikatakan bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu yang paling sering disiasiakan yaitu nikmat sehat dan waktu senggang bahkan nikmat waktu senggang juga tuh gak akan bisa dinikmati kalau kitanya gak sehat jadi sebenarnya kuncinya tuh ujung-ujungnya tuh kesehat juga dan itu tuh nikmat yang paling besar sesudah iman dan paling sering disiasiakan jadi ini apa namanya kita tuh istilahnya bener-bener harus berusaha mengapresiasi nikmat ini yang kadang-kadang kita tuh kurang gak sadar gitu bahwa ini tuh sebenarnya ketika kita diberi kesehatan tuh kita bener-bener dapet nikmat yang luar biasa gitu kalau apalagi kalau bagai dokter misalnya tiap hari ngeliat orang sakit gitu ya betapa itu tuh harus sering mengingatkan kita terhadap nikmat yang luar biasa ini nah pertanyaannya itu gini kalau misalnya jadi timbul pertanyaan sebenarnya dan ini tuh pertanyaan telah timbul berabad-abad yang lalu kalau misalnya dalam Islam itu apa namanya nikmat itu sangat besar nikmat sehat itu sangat besar gitu ada gak sih pedoman hidup sehat dalam Quran dan Sunnah yang kita bisa pegang karena kan nikmatnya itu sangat besar gitu kalau misalnya nikmat harta misalnya nikmat kekayaan itu kan nikmatnya gak diangkatkan nikmat terbesar dari berbagai nikmat itu banyak makanya dalam Quran itu gak ada panduan supaya sukses bisnisnya supaya jadi orang kaya cuman panduan supaya kalau bisnis jangan sampai mendapatkan apa namanya murka dari Allah jangan sampai bisnisnya itu gak barukah ada panduan-panduan tapi untuk sukses bisnis itu misalnya gak ada kalau kita ikutin pasti sukses karena banyak juga sahabat-sahabat yang misalnya tidak dari golongan orang-orang yang bisnismen yang sukses gitu jadi intinya tapi kalau dalam hal sehat itu kan bisa jadi timbul pertanyaan kalau misalnya nikmat terbesar itu adalah nikmat iman nomor dua itu nikmat sehat ada gak sebenarnya wajar gitu kalau kita tanya kalau dari dalam Quran itu ada gak panduan untuk hidup sehat dalam Quran dan sunnah gitu yang kita bisa pegang sehingga kita seperti kita kalau pengen menjaga iman kita itu kita bisa melihat Quran dan sunnah kalau kita ingin menjaga kesehatan kita kita juga bisa lihat gitu dan ini tuh sebenarnya diabadikan di tafsir Universitas Islam Madinah tafsir Min Fatir Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar juga ada di Ibn Kathir ini tuh jadi pertanyaan yang timbul sejak zaman dulu gitu seorang tabib pribadi Khalifah Harun Al-Rashid yang agamanya Nasrani kan mungkin sering ngobrol bahwa dengan ulama-ulama kerajaan gitu ya bahwa nikmat terbesar sudah iman adalah nikmat sehat tapi kalau dia cari di Quran dia nggak ketemu yang ngebahas tentang ilmu kesehatan pemeliharaan kesehatan pengobatan gitu atau ilmu kedokteran makanya dia tanya dalam kitab kalian tuh tidak sedikitpun dibahas ilmu tentang kedokteran gitu nah ini nanya ke ulama kepercayaannya halifah halifah jadi nanya kok di kitab Quran itu nggak ada sedikitpun dibahas ilmu tentang kedokteran nah kalau ulama-ulama yang luar biasa ternyata ulama-ulama kita jaman dulu itu banyak yang apa namanya walaupun tidak ilmu kedokteran pada jaman Khalifah Harul Al-Azir itu tidak sejauh dari yang kemajuan dunia kedokteran sekarang mereka tuh melihat yang tadi hadis tadi sumber dari penyakit adalah perut perut adalah gudang penyakit jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya salah satunya yang paling penting berhubungan dengan sumber dari timbulnya berbagai penyakit adalah perut jadi apa yang kita makan apa yang kita minum itu salah satunya yang berhubungan dengan perut itu berhubungan dengan banyak sekali penyakit makanya pedoman hidup sehat dalam Quran itu bisa juga dalam hubungannya itu istilahnya visa versa gitu ya dengan pedoman makan dan minum dalam Quran dan Sunnah jadi kalau kita pengen pedoman hidup sehat dalam Quran dan Sunnah bisa kita istilahnya fokuskan ke bagaimana Quran mengatur makan dan minum karena kan tadi Rasulullah SAW di hadis rakyat Muslim sumber dari penyakit adalah perut perut adalah gudang penyakit jadi nah sekarang pertanyaannya ada gak sih pedoman makan dan minum dalam Quran dan Sunnah yang tadi juga kan di kedokteran you are what you eat saking pentingnya apa yang kita makan itu tuh sampai kamu adalah apa yang kamu makan sementara dalam Quran itu gimana sih dalam hubungan dengan makanan dan Rasul juga bilang makanan itu sangat penting minuman itu sangat penting dalam hubungan dengan kesehatan kita karena itu jadi sumber penyakit jadi gudang penyakit gitu kalau kita makanan minumnya gak bener gitu nah itu tuh sebenarnya dijawab pertanyaan tadi tuh kalau ya bahwa dalam partai kalau tidak dibahas sedikit pun tentang ilmu kedokteran tuh si ulama yang ditanya menjawab sejujurnya Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran dalam satu ayat dari kitab kami ya Sang Tabin kemudian bertanya kembali ayat apakah itu Sang Alim kemudian membacakan Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan jadi yang luar biasa tuh ini tuh ayatnya sangat sederhana sebenarnya maksudnya kita tuh saya sempat mikir tuh waktu itu oh iya di tafsir Ibn Qasir juga dibahas tentang ayat ini tuh sebagian ulama salaf berkata jadi gak cuma satu gitu jadi sebagian beberapa ulama salaf zaman dulu gitu ya berkata bahwa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini jadi ayatnya kan panjang tuh sebenarnya berhubungan dengan ketika ke masjid harus gimana gitu kemudian ada katakannya makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan inna hulaihubul musrifina sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan surat Al-Araf ayat 31 ini itu tuh setengahnya kata sebagian ulama salaf tuh berisi inti sari dari semua ilmu kedokteran makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan jadi itu kata-katanya yang menarik tuh sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan jadi tidak menyukai tuh kayak kita misalnya analoginya mirip mungkin kalau kita nggak suka ketika anak kita tuh makan yang nggak bergizi gitu atau yang makan junk food atau makan yang nggak sehat gitu itu tuh nggak ada kepentingan buat kitanya sendiri itu nggak ada nggak ada kepentingan tapi karena kita sayang sama anak kita kita tuh nggak suka anak kita tuh makan sesuatu yang nggak sehat gitu nah mirip bahwa sesuatu makan dan minum secara berlibahan ini tuh akan menimbulkan masalah buat kita tuh jadi ini tuh surat Al-Fatikas itu agak yang harusnya jadi perenungan ayat banyak ulama salaf mengatakan kok bisa inti sari dari semua ilmu kedokteran itu ada di ayat ini makan dan minum jangan berlebihan cuma itu doang seolah-olah sebenarnya kalau jangan berlebihan itu kayak yang mengatur bagaimana kita makan tapi sebenarnya dari apa, berapa banyak, bagaimana dan kapan itu sebenarnya bukan bagaimana kalau kita lihat sebenarnya panduan jangan berlebihan itu tuh ada yang dikenal tadinya dianggapnya hadis kami adalah kaum yang hanya makan ketika lapor dan berhenti makan sebelum kenyang atau ketika kenyang tadinya tuh dianggap Al-Hadis dianggap Hadis Rasulullah tapi ternyata ini tuh bukan hadis ini tuh dari keterangan di kitab itu tuh dari cerita yang terjadi pada zaman salah satu Raja Persia dia tuh pengen sehat pengen panjang umur dia mengumpulkan tabib yang kenamaan dari berbagai negara ada tabib yang beragama Nasrani macam-macam lah banyak gitu ya kemudian salah satu tabibnya itu si Raja tuh meminta nasihat tentang obat yang manjur tanpa efek samping di kesempatan terakhir tuh jadi si tabib yang pertama bilang makan ini minum ini jangan ini jangan itu nah kesempatan terakhir tuh tabib yang beragama Islam gitu ya dari Sudan berkata wahai Tuhan Raja obat yang tidak mengandung efek samping untuk yang manjur yang bisa buat panjang umur gitu ya tidak mengandung efek samping adalah tanpa efek samping macam-macam Anda tidak makan kecuali saat Anda lapar dan apabila Anda makan angkatlah tangan Anda sebelum Anda merasa kenyang jadi ini kami adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar kecuali ketika lapar dan berhenti ketika udah kenyang gitu nah itu tuh yang luar biasa tuh kata-kata selanjutnya gitu dari si tabib ini kata-kata itu bilang apabila hal itu Anda bisa lakukan ini hal ini tuh susah gitu ya perintah dalam Quran tuh gak ada yang gampang kalau disuruh jangan makan berbeli-belian itu berarti sulit gitu nah kalau tapi kalau Anda tuh bisa lakukan itu katanya maka Anda tidak akan terkena penyakit apapun kecuali penyakit mati akhirnya nanti meninggalnya tuh dengan tenang tidak banyak penyakit macam-macam meninggal ketika umur usia lanjut misalnya udah tinggal selesai dengan tenang gitu tidak tersiksa dengan berbagai penyakit 10 tahun sebelum meninggal dicuci darah lah di apa namanya di kemoterapi dan sebagainya seperti orang zaman sekarang tuh jadi kualitas hidup menjelang meninggalnya tuh 5 tahun 10 tahun sebelum meninggal itu sangat jelek karena terkena berbagai penyakit tadi kalau si kabib ini tuh bilang kalau Anda bisa jalanin hal ini gitu ya kalau Anda bisa makan sebelum hanya ketika Anda lapar dan bisa berhenti ketika Anda kenyang Anda tuh tidak akan terkena penyakit apa-apa kecuali penyakit mati ini di kitab Aroma Fit Al-Trib Wa'akimah Imam Suyuti dan ini tuh ternyata diadopsi sama apa namanya orang-orang barat mereka tuh bikin buku tentang berbagai makanlah ketika kamu lapar berhenti ketika kenyang gitu hanya makan ketika kita lapar berhenti ketika kenyang jadi banyak buku-buku membahas tentang masalah ini nah kalau kita lihat makan berlebih-lebihan itu kan intinya itu gitu dan itu tuh walaupun bukan hadis ya itu tuh sangat sesuai dengan pesan dari Rasulullah dan cara hidup gaya hidup Rasulullah dan para sahabatnya berhubungan dengan makan Rasulullah itu tidak makan kecuali lapar dan ketika udah kenyang berhenti gitu ya atau makan sebelum kenyang tuh berhenti gitu nah itu tuh berhubungan jadi bukan dengan bagaimana kita makan tapi dengan kapan gitu when you are hungry when you are eat when you are hungry stop when you are full gitu makan ketika lapar berhenti ketika kenyang jadi intinya itu bukan dari apa berapa banyak bagaimana dan kapan itu apa namanya mengatur kapan kita makan sebenarnya nah ini juga jadi jadi apa namanya jadi timbul pertanyaan juga sebenarnya masa kapan kita makan itu begitu pentingnya tadinya kan di kedokteran itu yang paling penting itu apa dan berapa banyak yang kita makan yang biasanya kita pusingkan kan kalau kita kena sakit misalnya ada yang sakit gula ada yang darah tinggi yang kita tanya ke dokter itu dok bukan kapan kita makan nih tapi apa pantangannya saya boleh makan ini enggak boleh makan itu enggak kalau boleh berapa banyak yang boleh dimakan seharinya atau setiap kali makan tapi bahwa dalam Islam ternyata konsepnya itu yang diatur itu yang paling penting itu justru bukan apa berapa dan bagaimana tapi kapan kita makan karena intisari dari ilmu dokteran itu ada di ayat wakuluwas robu walatus ribu makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan jadi filosofinya seharusnya kapan kita makan itu lebih penting dari apa yang kita makan kalau di kedokteran kan you are what you eat tapi kalau di disini itu dari kesan pesan dari Rasulullah pesan dari Quran tadi itu yang lebih penting dari apa atau berapa banyak yang kita makan itu kapan kita makan ini tuh jadi istilahnya kalau kita cari di internet itu banyak tulisan-tulisan yang membahas bahwa kapan kita makan itu lebih penting dari apa yang kita makan jadi nah pertanyaannya kalau gitu dalam Quran dan Sunnah itu pedoman makan dan minum itu apa yang apa namanya jadi bisa fisa versa sama pedoman hidup sehat hidup makan dan minum kita tuh kalau apa yang kita makan gimana gitu sebenarnya dalam Islam itu itu memang paling penting apa yang kita makan cuman aturan itu sangat sederhana gak rumit kayak misalnya di dunia kedokteran yang pertama aturan yang paling penting dalam hubungannya dengan makanan dengan pola hidup sehat adalah pastikan makanannya itu halal gak cuman halal dari segi substratnya gitu ya tapi juga terutama dari rezeki untuk memperoleh makanan halal dan minuman halal ini jadi kalau misalnya makanannya kita bisa memastikan rezeki yang kita peroleh untuk yang kita gunakan untuk membeli makanannya itu halal itu tuh apa namanya apa namanya patokan yang apa namanya kesan dari Quran bahwa kalau kita bisa ngambil mencari rezeki yang halal kemudian kita membeli makanan halal dan minuman halal ini maka yang semua yang halal itu tuh pasti ta'ib nah ini tuh sering dibedakan kan jadi dikatakan ada yang sebagian berpendapat ada makanan-makanan halal yang Allah halalkan itu yang gak ta'ib gitu yang gak bagus buat kesehatan kesehatan fisik kesehatan mental kesehatan spiritual atau sebaliknya ada makanan-makanan yang baik tapi-nya gak halal gitu nah tapi sebenarnya kalau kita mengkaji kita dengerin ceramahnya Ustadz Noman tentang salah satunya misalnya dan berbagai itu yang lain gitu ya tentang istilah halal ta'ib ini di Quran itu itu tuh kita akan dapat kesimpulan bahwa semua yang halal itu tuh pasti baik buat kesehatan kita dan semua yang baik buat kesehatan kita tuh pasti sudah dihalalkan sama Allah itu intisari dari ayat-ayat yang berhubungan dengan halalan ta'iban jadi dalam Quran itu gak pernah sama sekali dipisahkan antara halal dengan ta'ib gak pernah pakai kata-kata tuh halal wa ta'ib gitu selalu halalan ta'iban seolah-olah dua hal itu satu dua hal yang gak bisa dipisahkan gitu dan misalnya ini yang pertama kali di kalau lihat dari urutan turunnya ayat dalam hubungannya dengan halalan ta'iban ini adalah surat al-araf ayat 157 jadi ini juga sedang membahas tentang kisah Nabi Musa jadi ada 70 orang yang ketika Allah tuh murka kepada bandi Israel sangat marah karena menyembah patung sapi gitu kemudian 70 orang jadi dibawa sama Nabi Musa untuk mohon ampun ke bukit tur gitu ya itu tuh nanti ada ayat yang bahwa kalian tuh akan dimaafkan kalau kalian nanti men-support seorang Rasul yang umi yang datang kepada kalian itu apa namanya menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah kepada yang mungkar dan salah satunya tuh jadi luar biasa Rasulullah tuh telah di informasikan bahkan berapa ribu tahun sebelum beliau lahir gitu ya kepada Bani Israel pada jamannya Nabi Musa tuh dan salah satu ciri-cirinya orang Nabi yang umi ini adalah dia tuh Sallallahu Alaihi Wasallam tuh akan menghalalkan bagi mereka segala yang baik gitu jadi artinya segala sesuatu yang baik di muka bumi yang bisa bagus buat kesehatan tuh telah dihalalkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk jadi semua yang buruk-buruk itu telah diharamkan semua yang baik-baik itu telah dihalalkan gitu tuh apa namanya tentang Surat Al-Araf kemudian sesudah Surat Al-Araf itu masih tentang Surat Toha yang kita bahas sekarang itu makanlah dari rezeki yang baik Toyib yang telah kami berikan kepadamu janganlah melampaui batas ini juga sama tentang cerita ketika bahas tentang Kamu Bani Israel Allah tuh berfirman lewat Nabi Musa memerintahkan kepada apa namanya Kamu Bani Israel yang waktu itu mendapatkan mana dan salwa makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu disini tuh seolah-olah Allah tuh menyuruh makan rezeki yang baik itu gak dibilang halal lagi jadi seolah-olah kayak sinonim antara yang halal itu pasti baik yang baik itu pasti halal yang to'yib itu pasti halal makalah rezeki yang to'yib yang telah kami berikan kepadamu gak dibilang halal lagi yang penting jangan melampaui batas kemudian di surat An-Nahl juga masih tentang di surat Makiah dibahas lagi maka makalah yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan alam jadi selalu halalan to'yiban halalan to'yiban gak pernah dipisahin ini tuh kalau kita denger ceramahnya Ustadz ini tentang ayat ini tuh ini tuh membahas tentang ini kan zaman Mekah jadi belum banyak aturan tentang halal dan haram gitu tapi ini berhubungan dengan rezekinya jadi orang-orang Mekah itu tuh dikasih makanan-makanan yang bagus yang halal tapi diperoleh dengan rezekinya tuh dari menipu dari mengurangi timbangan dari berjudi gitu jadi halal jadi makanannya mungkin secara substrat baik tapi cara memperolehnya itu dengan menzolimi orang gitu dan itu tuh apa namanya dikritisi sama Allah makalah rezeki yang halal makanan yang halal lagi baik jadi rezekinya juga harus halal gitu nah ini tuh karena waktu itu zaman masih apa namanya periode Mekah gitu kemudian nah di surat Anahal ini kan ayat Anahal 114 di dua ayat sesudahnya juga Allah tuh mengangkat kata Ustadz teman tuh akan ada fenomena di depannya tuh orang-orang yang mengatakan dengan apa namanya pikiran dia sendiri tuh secara dusta gitu ya jadi dia bikin aturan sendiri yang tadinya Allah bilang halal dia bilang haram yang kalau bilang haram dia bilang halal gitu katanya misalnya ada yang misalnya kalau ada binatang hamil terus mati si bayinya tuh cuma boleh dimakan sama laki-laki gitu kalau yang perempuan gak boleh makan si dagingnya pokoknya bikin aturan-aturan yang yang istilahnya dari gak tahu dari mana gitu sumbernya secara lidahnya secara dusta jadi dan ini tuh jadi pelajaran buat kita nanti ke depan tuh hati-hati kamu tuh akan akan ada kelompok diantara kamu tuh yang dengan mudahnya tuh ngomong yang Allah halal kan dibilang haram yang Allah haram kan dibilang halal ya itu masih surat surat makiyah nah surat maleniyah pertama yang membahas tentang halal dan haram itu surat al-baqarah di surat ayat 168 nah ini tuh dibahas itu yang menariknya adalah surat al-baqarah itu kan surat yang diturunkan di periode Medina di awal periode Medina kata-kata yang biasa digunakan itu ketika memanggil itu bukan ya ayuhannas ya ayuhallathina manu gitu makanya kalau bayangkan maksudnya saya mikirin para sahabat ketika ketika biasa mendengar ya ayuhallathina manu ya ayuhallathina manu tiba-tiba khusus dalam hubungan dengan pakanan yang halal lagi toyib ini gitu ya tiba-tiba jadi panggilannya tuh ya ayuhannas wahai manusia kulumima filardi halalantoyiban makanlah yang halal lagi toyib dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi toyib jadi ini tuh kalau kita tadi sudah dapat kesan dan tersirat bahwa semua yang halal itu toyib semua yang toyib itu halal itu tuh bermanfaat buat kesehatan fisik mental spiritual itu gak cuman buat orang-orang yang beriman tapi untuk seluruh umat manusia gitu makanya Allah tiba-tiba switch ya yuhannas makanlah yang halal lagi baik ini dibahas juga di cerama diperluk ayat ini tuh rada aneh kok tiba-tiba ngebahasin tentang ya yuhannas padahal kan biasanya ya yuhannas kalau surat al-makkiyah yang an-nahal tadi kan wajar makan dan minum makanlah rejeki yang halal dan toyib karena itu orang-orang untuk seluruh umat manusia untuk seluruh orang kafir orang musyrik orang islam semua tuh anturannya makanlah yang halal dari toyib tapi kalau di surat al-baqorah kan suratnya biasanya ya Allah di nama tapi tiba-tiba panggilannya ya yuhannas itu tuh menyeratkan bahwa sebenarnya aturan ini tuh walaupun orang yang gak beriman kalau dia bisa memilih makanan yang halal lagi baik baik dari rezekinya maupun cara memperolehnya maupun jenis makanannya ngikutin makanan halal lagi toyib dari aturan islam seungguhnya dia tuh akan dapat banyak manfaat kesehatan baik kesehatan fisik kesehatan mental maupun kesehatan spiritual kemudian di surat al-anfal juga tentang rampasan perang nanti kalau itu makanan yang halal lagi baik gak pernah dipisahkan halalan toyiban halalan toyiban selalu gitu jadi seolah-olah itu satu kesatuan kemudian juga nah ini digunakan secara bergantian gitu mereka bertanya kepadamu makanan manakah yang halal ya salunaka mazau hilalahum mereka bertanya kepadamu makanan manakah yang halal kul uh hilalahum toyiban dihalalkan bagimu makanan yang baik jadi seolah-olah itu ngasih pesan semua makanan yang baik yang ada di muka bumi itu udah saya halalkan buat kamu kalau kita kombinasiin sama surat al-araf ayat yang awal yang 167 131 yang pokoknya surat yang awal surat al-araf itu itu tuh dan telah diharamkan semua yang buruk jadi Allah itu sebagai satu nikmat dan itu sering kita tidak sadari sebagai satu nikmat gitu jadi intinya tuh semua yang halal itu di seluruh di muka bumi itu telah Allah halalkan itu pasti baik buat kesehatan kalau kita rezekinya yang rezeki yang kita peroleh untuk memperolehnya itu insya Allah halal maka semua makanan halal itu tuh akan jadi makanan yang baik buat kita dan semua makanan yang buruk itu sudah diharamkan jadi kalau makanan yang haram itu walaupun sedikit itu jangan karena itu buruk buat kesehatan kita itu yang salah satu yang bisa kita ambil dari pesan dari Allah ini jadi agak rada aneh sebenarnya kalau kita ada makanan halal yang berbahaya buat kesehatan itu kayak istilahnya tuh sangat merendahkan jadi buat Allah itu masa Allah menghalalkan sesuatu Allah yang maha tahu yang maha tahu jenis makanan maha tahu tubuh kita menerima makanan itu seperti apa kemudian Allah halalkan buat kita kita boleh makan terus kita tiba-tiba bilang dengan dengan entengnya awas hati-hati ini makanan ini merusak badan ini naikin kolesterol ini bikin tensinya naik ini bikin gula darahnya berantakan ini bikin asam uratnya jadi kamu dan sebagainya padahal makanan itu udah jelas-jelas dihalalkan sama Allah itu tuh agak menurut saya sih agak kelecehan terhadap aturan Allah yang bilang bahwa makanan ini tuh halal jadi gak mungkin Allah tuh menghalalkan sesuatu terus yang halal itu merusak badan kita kayak ginilah kita tuh sering bilang makanan ini jangan dihindari kalau bisa jangan makan ini bahkan kalau kita nyari di internet tuh gula adalah racun jadi apapun jenisnya gula itu racun kalau Anda ingin awet muda jangan makan gula itu kan seolah-olah mengharapkan gula atau misalnya ada yang tentang apa namanya jurus sehat Rasulullah misalnya gak boleh makan gula pasir susu sapi beras putih produk tepung minyak goreng dan dinisbatkan kepada Rasulullah padahal semua makanan ini tuh halal semuanya tapi jangan kalau pengen panjang umur pengen sehat ini dihindari semaksimal mungkin kalau bisa ini tuh padahal Rasulullah tuh gak pernah mencelah makanan sekalipun Rasulullah tuh tidak pernah mencelah makanan halal ya makanan halal sekalipun kalau beliau suka beliau mau makannya beliau tidak suka beliau pun meninggalkannya di seluruh bukhori dan muslim jadi makanya Allah tuh sebenarnya sangat murka kalau kita tuh berani-berani mengatakan sesuatu yang halal yang Allah telah halalkan terus kita bilang itu tuh jelek atau kita bilang itu tuh berbahaya buat kesehatan kalau bisa dihindari deh kalau bisa jangan jadi kata-katanya ketika bahas ayat ini tuh Satu Namah itu bilangnya tuh don't you dare jadi hai orang-orang ya'i halatina amanu la tuharimu tayibati ma'halallah hai orang-orang yang beriman jangan kamu berani-berani mengharamkan berani-berani mengatakan don't you dare gitu ya mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan kemudian di ayat di beberapa kalimat sesudahnya, pokoknya jangan melampaui batas saja. Sekali lagi diulang. Yang janganlah kamu melampaui batas, kemudian diulang lagi, dan makanlah makanan yang halalan tojiban. Jadi, ini itu luar biasa. Sebenarnya nanti kita akan bahas sedikit di akhir. Bagaimana itu satu nikmat yang luar biasa besar dari Allah. Aturan tentang makan dan minum ini itu hanya di ayat-ayat yang tidak terlalu banyak ini. Tentang makanan halal dan haram. Jadi istilahnya makanan halal itu pasti tojib, makanan yang tojib itu pasti halal. Itu yang aturan pertama. Jadi, apa yang kita makan dalam misalnya itu sangat sederhana. Cuman, jangan makan makanan yang haram, pastikan makanan yang halal, baik rezekinya maupun substansinya, substratnya. Yang aturan keduanya, tadi, makanan dan minumlah kamu, dan dia tidak menyukai, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi, ini disebut inti sari dari ilmu kendokteran. Karena kita itu boleh memilih makanan apa saja yang kita asal halal, tapi jangan berlebihan. Jadi, timbulnya berbagai. Kalau kita hubungkan dengan sumber dari penyakit adalah perut, itu artinya kalau kita makan yang halal sekalipun secara berlebihan, nanti itu akan timbul banyak sekali penyakit. Sebenarnya, manusia maupun binatang, itu diberi fitrahnya. Sebenarnya makan hanya ketika lapar, berhenti ketika sudah kenyang. Contohnya ini ada gambar seekor zebra, yang bisa dengan tenang minum di sebelah singa. Karena si zebranya tahu, si singanya baru makan. Si singanya pasti tidak lapar. Dan si singa ini, binatang itu, dia sangat fitrahnya. Fitrahnya tidak seperti manusia, tidak ada serakahnya. Kalau sudah kenyang, dia tidak akan makan. Jadi, si zebranya dengan tenangnya bisa minum di sebelah singa tanpa rasa takut sama sekali. Karena dia sudah tahu si singa itu baru makan. Sebenarnya manusia juga dari lahir itu dilahirkan dengan fitrah yang sama. Jadi, misalnya bayi itu cuma makan ketika lapar. Kalau yang sudah punya bayi, nggak pernah bayi itu nggak lapar terus pengen makan. Jadi, kalau kita udah lapar, dia nangis. Kemudian sama ibunya dikasih air susu, disusuin. Terus nanti kalau udah kenyang, langsung dilepehin aja. Berhenti aja. Walaupun kita paksa-paksa untuk makan, si bayi itu nggak akan mau. Pokoknya kalau udah kenyang, dia berhenti aja. Tapi nanti, karena tambah umur, ada masalah lingkungan, dikasih uang jajan yang sering ke teman-temannya, kemudian juga gaya hidup sama budaya, akhirnya itu ditambah lagi, di Quran itu manusia itu kan penuh dengan kelemahan. Gampang lupa, bersifat lemah, suka berkeluh kesah, sangat pikir, tergesa-gesa. Semua sifat-sifat ini itu menyebabkan makan dan minum tidak berlebihan itu sangat sulit dijalankan ketika dia sudah mulai besar sampai kata kita umur sekarang. Makanya, kebanyakan orang itu akan sangat sulit menjalankan makan dan minum tidak berlebihan, makan hanya ketika lapar, berhenti ketika sudah kenyang, itu sangat sulit. Dan akhirnya, dari sini, karena makannya berlebihan, akhirnya timbulah sesuai dengan pesan Rasul tadi, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Itu timbul dari makanan halal yang dikonsumsi secara berlebihan, apalagi kalau makanannya haram. Makanan halal saja, kalau makannya secara berlebihan, makan berlebihan itu aturannya cuma dua, makan ketika tidak lapar, dimakan, atau ketika sudah kenyang, masih makan. Itu akan timbul banyak sekali penyakit, yang disebutnya gudang penyakit itu, timbul gara-gara dilanggarnya aturan yang kedua ini. Salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah, Allah menyadari bahwa perintah makan dan minum jangan berlebihan itu sangat sulit dijalankan. Jadi kita harus terus berusaha supaya kita bisa menjalankan. Kalau kita ingin sehat, nomor dua itu yang paling penting. Tapi karena kita hanya sebagai manusia sering sekali makan secara berlebihan, makanya dikasih jalan keluar, sementara kita belum bisa menjaga makan berlebihan tadi. Hadis yang tadi, hadis yang tadi kan sebenarnya sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gunang penyakit itu sebenarnya belum selesai. Ditutup dengan kata dan puasa adalah obat. Rasulullah itu berpesan, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gunang penyakit. Kamu itu timbul penyakit dari makan-makanan haram atau makan-makanan halal secara berlebihan. Ketika timbul berbagai penyakit itu, obatnya itu adalah puasa. Jadi, maksudnya pengantar bahwa puasa adalah nikmat yang luar biasa. Makan dan minum, aturan makan dan minum dalam Islam itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa dari Allah itu, itu adalah, sering kita tidak sadar. Itu merupakan satu nikmat untuk menjaga salah satu nikmat terbesar sesudah iman. Jadi, nikmat yang terbesar sesudah iman kan kesehatan. Jadi, aturan makan dan minum, kemudian puasa ini sebagai istilahnya jaring pengaman ketika kita masih belum bisa menjaga makan berlebihan tadi itu, merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah. Jadi, aturannya sekali lagi sederhana sekali. Pastikan makanannya halal, baik rezekinya maupun substratnya. Kemudian, jangan makan berlebihan, jangan makan dan minum berlebihan. Kemudian, rajin-rajin berpuasa. Kita itu diwajibkan, bahkan satu bulan penuh kita itu berpuasa. Jadi, kayak terapi. Kayak kita itu masuk rumah sakit, dirawat, diobatin terus selama satu bulan. Kemudian, sesudah bulan-bulan itu dianjurkan untuk puasa sawah, kemudian nanti puasa sunah, nanti puasa senen kamis, puasa daud, ayah mudbit, dan semuanya sampai ke Ramadan yang tahun datang. Karena kita itu harus menjaga dari makanan dan minum berlebihan yang agak susah untuk dihindari sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan tadi. Jadi, itu mungkin itu dulu sementara apa namanya, yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada waktu, mungkin kita akan bahas bagaimana sih puasa itu bisa jadi nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kita agak bingung, kok katanya puasa itu banyak sekali manfaat. Itu kan cuma duduk diam, manis, bangun tidur, makan, waktu itu nggak makan lagi sampai maghrib. Itu kok bisa banyak sekali manfaat. Kesehatan itu dari mana? Mungkin itu dulu, mungkin kalau ada yang mau ngasih masukan atau apa namanya, anggapan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Silahkan, saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih dokter Andi atas paparannya. Masya Allah ya. Jadi kita tahu nih banyak sekali hikmah dari kita berpuasa. Dari kita saum. Bentar, ini ada kita Oke, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan boleh hands up ya. Boleh raise hand di sini. Atau di kolom cat juga boleh. Kalau belum ada boleh saya tanggapan dulu dari Mas Eru. Terima kasih Mbak Toraziza. Terima kasih dok. Ini selalu termotivasi saya untuk hidup lebih sehat. Makan lebih sehat. Apalagi ini belakangan ini kan sudah mulai PPKM sudah mulai levelnya turun. Terus sudah mulai banyak bukur ini. Kalau kita sedang ikutin nyimak penjelasan dokter Andi ini semangatnya kan luar biasa kan. Tingin hidup sehat, tingin makan sehat. Wah ini Alhamdulillah semuanya yang halal tidak boleh diharamkan. Tapi juga harus punya batas. Tidak melampaui batas. Nah challenge-nya ini memang ini dok. Bukur ini nanti ini. Acara bukur. Kemarin anak saya yang perempuan bukur. Anak saya yang cowok juga bukur. Ini minggu ini saja ini ada paling enggak tiga acara bukur. Dari kantor terus ada yang sukuran macem-macem itu. Nah ini kan yang menarik itu. Ketika kita berada di sini dengerin nasihat dokter Andi itu semangatnya luar biasa itu untuk menjaga diri. Supaya diri kita sehat gitu. Makan-makanannya sehat. Membatasi diri. Tapi ketika sudah dimasuk di dalam pacara bukbernya itu sendiri apalagi kalau bukbernya di resto yang mahal gitu. Sudah mahal all you can eat lagi. Terus enak-enak lagi. Terus gratis kan karena dibayari kantor misalnya. Itu challenge-nya di situ. Challenge-nya masih ingat gak sama nasihat dokter Andi gitu kan. Jadi ini yang saya kira menarik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan supaya kita juga tetap terjaga ya. Dalam posisi terjaga dalam posisi ini kan reminder yang baik untuk terus dibawa gitu kan. Kita safe tidak di hard disk tapi kita safe di hati nurani akal dan pikiran kita dan hati kita gitu. Jadi ketika kita masuk ke acara bukber yang luar biasa dasarnya itu terus ayo-ayo ini was yang lainnya mungkin belum pernah mendengarkan nasihat dokter Andi gitu. Mungkin kita sendirian di situ yang pernah punya kesadaran ini gitu terus nah ini terus challenge gitu. Jadi ini saya kira menarik untuk kita simpen baik-baik gitu dan kita amalkan. Ini kan sebenarnya masalahnya ini kita ini amalan kan. Jadi kalau insya Allah ini sudah cerdas-cerdas semua jadi kalau urusan paham atau tidak paham itu sudah lewat lah ya. Kita paham apa yang disampaikan terus paham apa yang dilakukan pada saat dengerin gitu kan. Terus ketika suasana berubah gitu environment sudah berubah nah itu terus challenge-nya di situ. mungkin sedikit dari saya itu terkait ini keindahan bahasa ini kalau yang terkait ayatnya sendiri. Di ayat ini ini kan ayat 81 ini saya suka sekali gimana redaksi Allah ketika ketika apa namanya ketika menyampaikannya setelah fa ini kan disini ada fa al-fa sababiyah ini kan fa al-fa sababiyah jadi yang fa yang menghubungkan sebab-akibat jadi yang sebelum fa itu sebab terus yang setelah fa itu akibat yang sebelum fa itu apa sebabnya itu kalau di pelajaran bahasa Arab itu bisa macam-macam bisa nasihat bisa statement bisa perintah larangan nah kalau yang dalam konteks ayat 81 ini kan larangan walatatatoghau waknya wawu atof dan terus lainnya lanahiyah berarti larangan jangan gitu terus tatoghau itu fi'il mubori kalau kita kemarin beberapa kali belajar dari biron itu toho melampaui batas toho itu kan fi'il mabinya terus di ayat ini tatoghau itu sebagai fi'il mubori yang artinya melampaui batas itu lebih pas kalau di kamus ma'an itu diartikan bisa zalim bisa menekan bisa sewenang-wenang bisa menindas nah tapi melampaui batas itu saya kira cukup mewakili kalau Ustaz Tumar sendiri di ayat ini beliau bilangnya ngasih contohnya itu don't take somebody else's water jangan nyeruput minuman milik orang lain tanpa izin terus Ustaz Tumar juga ngasih contoh don't hold the food artinya tidak mau sodakoh tidak mau berbagi makanan tidak mau berbagi minyak goreng ditimbun misalnya karena kita tidak nah tapi kalau di ayat ini Ustaz Tumar juga bilang kenapa seperti itu mereka itu melakukan hal seperti itu karena mereka tidak pernah tahu besok mana dan salwa itu beneran turun apa enggak itu kan tadi juga dokter Andi menyebut mana dan salwa itu kan di ayat sebelumnya ayat 80-nya satu ayat tepat sebelumnya itu disebut-sebut mana dan salwa tetapi apakah mana dan salwa itu akan turun beneran seperti yang dijanjikan nah karena mereka takut khawatir tidak dapat mana dan salwa terus mereka tidak mau berbagi makanan yang saat itu mereka punya nah kalau melampaui batas seperti itu nah terus itu tadi menghubungkan sebabnya tadi itu terus akibatnya nah ini yang indah ini bahasa yang indah maka 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 itu artinya halal ini kata kerja tapi rasa kata sifat memang ini kalau dalam bahasa Arab sudah lumrah ya itu juga sama jadi tidak harus apple to apple artinya dari suatu bahasa ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain ya normalnya memang biasanya kata benda jadi noun jadi kata benda gitu terus adjective jadi kata sifat terus work jadi kata kerja normal seperti itu tapi tidak selalu seperti itu karena memang ada berkecualian saya pernah di tim VOP yang khusus grup penulis itu salah satu yang pernah kita bahas itu kata kontras menarik karena kalau kata kontras itu di bahasa Inggris itu kontras itu itu adalah noun dan fork kata benda dan kata kerja kalau di bahasa Inggris tapi kalau di bahasa Indonesia ya itu kontras itu jadi kata sifat jadi kalau kata kontras yang noun itu itu artinya kekontrasan kalau bahasa Indonesia ya kalau contrasting something something with something else itu mengontraskan jadi ini memang tidak selalu harus apple to apple ini sama nih yahillu yahilla itu berarti di ilmu dharik tapi kalau di halal itu kalau dalam bahasa Indonesia di KPI itu kata sifat tapi ini bahasanya indah yahilla halal alaikum atas kalian wadubi kemarahanku jadi kan tanyaannya bagaimana kalau aku nyerobot minuman orang nah Allah menjawab itu kan halal atas kalian kemarahanku gimana kalau aku nggak mau berbagi makanan aku simpan aja kalau aku nimbun minyak goreng nah itu kan jawabannya itu kan halal atas kalian kemarahanku nah ini yang apa kata-kata yang menurut saya indah gitu ya sebagai apa namanya jawaban Allah dan sebagai perdoman kita untuk bisa kita perdomani saya kira itu tambahan sedikit aja dari saya terima kasih sekali lagi dok dan mudah-mudahan saya dan juga teman-teman di sini bisa memegang mengingat-ingat masyarakat dokter in any case gitu ya dalam keadaan apapun termasuk di yang tadi itu Uber di restoran mahal all you can eat gratis gitu nah itu mudah-mudahan tetap untuk membatasi diri terima kasih sekali lagi silahkan Mbak Nur Azizah ya terima kasih banyak Mas Heru atas refleksinya nah mungkin di sini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan nih dok karena ini pertama dari Mbak Anissa Assalamualaikum tadi disampaikan oleh dokter Andi puasa itu adalah obat apabila penyakit sudah menghinggapi tubuh nah terkait dengan penyakit yang ditimbulkan oleh keturunan contohnya diabetes apakah ini memang berkaitan dengan budaya makan yang diwariskan oleh orang tua kepada anak itu artinya puasa bisa dipergunakan sebagai sarana obat untuk orang yang terkenal penyakit keturunan seperti diabetes juga kah dan apakah puasa itu bisa diartikan sebagai diet kemudian dari Mbak Ria apakah ada pengaruhnya makan dalam waktu yang cepat sekali dengan jumlah yang besar bagi kesehatan dimana sekarang ini kita seringkali ada fenomena mukbang jumlah besar dan cepat-cepatan bagaimana menurut dokter menyikapi hal tersebut di satu sisi kadang kalau kita melihat acara tersebut bisa meningkatkan nasuh makan yang awalnya tidak lapar jadi kadang nonton itu bikin lapar lagi terima kasih atas penjelasannya dok kemudian yang terakhir dari Mbak Siti bagaimana cara membudidayakan makan sayur untuk anak-anak budaya makan sayur di Indonesia sepertinya masih kurang anak-anak kecil banyak yang susah makan sayur kalau di Jepang anak SD dan SMP di sekolah mereka mempunyai ahli gizi dan anak SD tidak boleh makan sembarangan dari gizi dan komposisi makanannya dan menemani di restoran makanan Indonesia variasi sayuran saya lihat sangat terbatas pilihannya kurang lebih seperti itu dok silahkan dok mungkin langsung bisa jadi sebelum saya yang bahas yang pertanyaan pertama gitu ya atau coba Yawa jadi komentarin yang Pak Heru juga itu tuh sebenarnya gak cuman saya aja yang nyampein saya dari tadi itu udah bilang yang waktu luas robu waktu serif itu luar biasa susahnya jadi saya aja sebagai saya itu nyampein jadi buat pengingat buat diri saya pribadikan itu sangat sulit jadi dalam Quran itu gak pernah ada perintah yang gampang kalau disuruh sama Allah janganlah makan berlebihan itu tuh pasti susah makanya gak ada perintah dalam Quran itu sayangilah anak-anakmu karena itu udah fitrah manusia itu gak usah disuruh juga udah sayang sama anak-anaknya tapi kalau perintahnya janganlah mengatakan ah gitu sama orang tua kamu yang udah lanjut usia karena itu tuh ketika orang udah usia orang tua kita udah lanjut usia itu sering melakukan hal yang bikin kesel itu tuh jadi gampang tersulut nah itu tuh makanya sama Allah diinget waku luas romu ini tuh katakannya sangat sederhana jangan makan makan dan minumlah boleh kamu tuh makan dan minum silahkan aja tapi jangan berlebihan itu tuh sangat susah jadi gak cuman yang nyampein jika cuman Pak Heru nanti bakal susah nih pas buka busa saya aja tuh sehari-hari tuh susah gitu ngejalanin apa namanya ini tuh kadang-kadang tuh ya berlebihan lagi ya ketelewatan lagi gitu makanya makanya sangat bersyukur gitu kalau gak ada jalan keluar sih itu bingung gitu gimana nanti bakal timbul banyak sekali penyakit gara-gara sering kebablasan gitu makannya makanya Alhamdulillahnya sama Allah dikasih jalan keluar puasa sebagai obat tadi gitu itu jadi cuman komentar sedikit aja bahwa itu tuh sebenarnya sangat sulit jadi kita tuh harus terus berusaha seperti para sahabat para sahabat dan para rasul dan sahabat benar-benar bisa ngejalanin ayat ini tuh dengan optimal gitu nah itu yang harus kita teladani gimana caranya kita latihan terus sampai kita tuh gak makan berlebihan gitu nah khusus tentang yang pertanyaan pertama ini saya izin mungkin 10 menit saya mau share biar kita tuh makin mengapresiasi nikmat tadi kan baru nikmat aturan makannya gitu sekarang nikmat sebagai puasanya ini buat jawab yang puasa untuk diabetes misalnya apakah bermanfaat apakah itu bentuk diet atau segala macam dari Mbak Anissa ya izin share lagi ya Mbak Nur Azizah boleh silahkan nah ini tadi bahas nanti juga akan dibahas sedikit tentang apa namanya pada diabetes ya nah kan rasul tuh ini kelihatan gak Mbak ini udah kelihatan powerpoint ini tuh kata-katanya kan puasa adalah obat tadi kan ditanya bisa gak orang yang sakit diabetes tuh puasa untuk memperbaiki gula darahnya jadi kan jadi obat untuk puasanya karena kita sering timbul oh iya tentang berhubungan keturunan sebenarnya diabetes itu penyakit yang punya faktor turunan tapi tidak selalu jadi artinya ada faktor lain selain faktor turunan jadi gak semua orang yang orang tuanya diabetes anaknya diabetes atau ada juga orang yang orang tuanya gak punya diabetes dia jadi diabetes gitu jadi itu faktor turunan itu salah satu faktornya aja tapi ada faktor lingkungan faktor pola hidup jadi macem-macem jadi itu tuh semuanya tuh biasanya timbul karena makanan minum secara berlebihan itu tuh yang menimbul dalam jangka panjang menyebabkan penyakit salah satu ya saya bahas tadi yang tadi tentang susahnya kenapa sih susah makanan minum secara berlebihan itu karena kerusakan itu sifatnya gak kontan gitu kalau kita minum minum bagon sekarang janganlah minum bagon itu tuh gampang karena begitu minum bagon langsung dibawa ke UGD apa namanya sejam kemudian tapi kalau orang yang makan dan minum berlebihan itu tuh mirip rokok kenapa orang tuh gak susah sekali ninggalin rokok karena kerusakan akibat rokok tuh udah jelas semua dokter tuh tau tapi kerusakan itu gak kontan mungkin belasan tahun puluhan tahun baru rusak gitu nah makan dan minum berlebihan juga gak kontan ketika kita makan berlebihan langsung besoknya sakit sebulan kemudian kena gula mungkin belasan tahun kemudian baru keluar penyakit yang timbul gara-gara kita sudah jadi kebiasaan makan dan minum secara berlebihan nah yang mau dibahas itu tentang puasa sebagai terapi dan puasa sebagai nikmat ini saya kasih rangkumannya aja saya sering ngasih materi sebenarnya tentang bagaimana sih puasa buat kesehatan gitu nah puasa adalah obat obat itu sebenarnya yang menarik kata-kata obatnya ya obat ini tuh kalau di Quran tuh perintah Quran tentang puasa tuh di dalam Quran tuh gak banyak cuman beberapa ayat 8 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 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 orang-orang sebelum kamu lalakum takut jadi kita tuh diwajibkan berpuasa sebenarnya intinya tuh agar kamu tuh bertakwa diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa dan bertakwa itu makanya diwajib diwajibkan seorang-orang sebelum kamu itu makanya Allah kurang tuh cuman ngomong gitu sebagai orang-orang semua tapi kenyataan memang hampir semua agama besar agama Hindu agama Buddha Yahudi agama Kristen itu tuh punya istilahnya ibadah yang berubah dengan dengan puasa dalam berbagai bentuknya gitu ya Nah tapi agar kamu bertakwa bertakwa itu secara linguistik artinya shield protective barrier atau yang gampang tuh protect oneself jadi kalau kita di kata-katanya diganti kayak orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu dapat melindungi dirimu sendiri so you can protect yourself gitu kata Ustadz Nomban tuh ketika bahas ayat ini tuh takwa tuh so you can protect yourself tapi nggak dikasih tahu protect apanya ya yourself tuh kan banyak komponennya tuh banyak protect yourself tuh ada melindungi diri kita tuh spiritual gitu hati kita ya kalau kita ruh kita melindungi fisik kita gitu kan fisik kita juga harus dijaga tubuh kamu tuh punya hak atas kamu gitu itu amanah jangan dirusak kemudian mental kita pikiran kita juga satu komponen yang itu tuh juga harus dilindungi terhadap hal-hal yang merusak pikiran tadi Nah ketika agar kamu bertakwa puasa itu so you can protect yourself itu nggak dikasih tahu yang mana so you can hanya untuk keimanan aja atau untuk semua jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau dari penelitian zaman sekarang tuh si apa namanya protect yourself itu artinya bisa melindungi secara spiritual yang pastilah puasa Ramadan puasa sunnah itu pasti punya manfaat secara spiritual ya tapi juga punya manfaat secara fisik dan manfaat secara mental ini yang sering kita kurang syukuri gitu dan tema materikal ini tuh kan pengennya supaya kita tuh bener-bener mensyukuri sama Allah disuruh apa namanya sama Allah disuruh puasa ini tuh kita tuh bener-bener mengapresiasi betapa besar nikmat dari Allah nyuruh kita puasa mewajibkan kita puasa kayak orang anak-anak maksudnya orang kita sebagai orang tua tuh anak-anak harus sekolah awas kalau nggak sekolah itu kan sebenarnya untuk kebaikan anak kitanya gitu kurang lebih tuh gitu nah jadi sekarang kita akan bahas sedikit apa sih nikmat puasa itu dari segi nikmat fisiknya gitu jadi sebenarnya kan puasa yang jadi kita harus paham itu puasa itu sangat simpel gitu sangat sederhana cuman nggak makan gitu aja pokoknya bangun tidur makan terus jangan makan lagi sampai maghrib kok bisa jadi terapi bagi gudang penyakit gimana caranya gitu cuman ngatur kapan kita makan apa yang kita makan bebas asal halal aja gitu ya berapa banyak yang kita makan juga nggak diatur gimana kita makan terserah gitu ya tapi kapan kita makannya aja diatur kok bisa gitu ya itu tuh yang jadi pertanyaan jadi balik lagi puasa itu tuh kalau tadi waku luas roh wala tusul itu mengatur kapan kita makan kita makan hanya ketika lapar dan berhenti ketika kenyang gitu kalau puasa juga sebenarnya mengatur kapan kita makan jadi sekali lagi dalam Islam itu kapan kita makan tuh jauh lebih penting dibandingkan apa atau berapa banyak yang kita makan gitu nah di dunia kedokteran ternyata si puasa ini yang disebutnya di kedokteran itu disebut puasa intermittent ya puasa sunah itu atau puasa ramadhan itu masuknya dalam intermittent fasting intermittent fasting itu kalau kita cari manfaat dari intermittent fasting itu sangat banyak gitu itu tuh luar biasa nih memang roh walausul 14 abad yang lalu ngomong aja dengan sangat sederhana puasa jadi terapi bagi gudang penyakit gitu dan ternyata terbukti bahwa puasa itu manfaatnya sangat banyak gitu yang luar biasa nah kita coba bahas sedikit ya satu-satu manfaat yang pertama secara umum itu dia memperbaiki tubuh kita dari berbagai kerusakan ya disebutnya tuh kayak mid time gitu nah ini saya kemarin ngasih materi yang sama-sama kita rasakan nanti menjelang berbuka nggak sekarang pastinya sekarang kan baru sahur gitu kata Bang Roma tuh lapar gitu ya nanti jam 12 jam 1 jam 2 sampai maghrib itu semua orang yang puasa tuh kebanyakan ngerasain yang namanya lapar nah ini tuh nikmat lapar ini tuh kadang-kadang kita nggak apresiasi sebenarnya kalau kita lihat di kedokteran itu ada yang namanya hormon lapar hormon lapar itu disebutnya grelin dikeluarkan sama lambung yang kosong jadi lambung kita tuh mengeluarkan hormon grelin tuh sekitar 4-5 jam setelah sahur jadi kita sahur misalnya jam 4 makan besar sekitar jam 9 itu lambung tuh udah kosong karena butuh sekitar 4-5 jam untuk mengosongkan makanan dari lambung nanti ketika lambungnya kosong si lambung tuh mulai mengeluarkan hormon grelin satu-satunya hormon yang berhubungan dengan lapar itu cuma hormon grelin ini ternyata nanti kan kadarnya tuh meningkat menjelang makan siang kemudian turun lagi sedikit terus menjelang makan sore meningkat lagi ketika waktunya mau makan gitu jadi si hormon grelin itu secara signifikan tuh jauh meningkat dibandingkan antara orang yang nggak makan ini yang putih ini nih dibandingkan yang puasa yang puasa tuh kadarnya bisa meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan orang yang nggak berpuasa si kadar hormon grelin atau hormon laparnya itu wajar lah semua orang juga pasti kalau laparnya hormon grelinnya meningkat tapi ternyata hormon grelin ini tuh banyak sekali manfaatnya buat jantung, buat otak, buat otot, buat saluran cerna, buat liver, buat pankreas buat berbagai sel jadi yang luar biasa tuh ketika kita cuma diem, duduk, manis gitu jangan makan apa-apa dari pagi sampai maghrib di dalam tubuh kita tuh timbul banyak sekali manfaat hanya dengan keluarnya hormon lapar tadi jadi yang kata Bang Roma kita lapar itu tuh jadi itu ingat waktu itu jam 2-3 sore itu di grup salah satu grup WhatsApp saya rekomen badminton bareng tuh tiba-tiba ada yang ngirim klip lagu Bang Roma nyanyi lagu lapar, cuma ngomong lapar, lapar, lapar udah berapa detik gitu jadi memang semuanya lagi pada lapar jam 4-5an itu kan jadi saya jadi masukin materinya ke ACR ini jadi artinya hormon laparnya ini tuh banyak sekali manfaatnya bayangin kita cuma nggak makan apa-apa terus tiba-tiba di dalam tubuh kita tuh ada hormon yang bekerja memperbaiki berbagai kerusakan memeningkatkan denyut jantung memperbaiki, menurunkan tekanan darah kardioproteksi, macem-macem, memperbaiki otot memperbaiki usus, memperbaiki liver, dan macem-macem gitu itu jadi kayak, nah itu juga selain itu selain hormon lapar itu tuh sebenarnya ada me time gitu sebenarnya itu tuh kita tuh jarang sekali memberi tubuh kita tuh me time memberikan tubuh kita tuh istirahat sebenarnya kan Rasul bilang tubuh kamu tuh punya hak atas kamu gitu itu tuh sebenarnya jarang sekali dengan pola makan yang diajarkan di dunia kedokteran di dunia kedokteran kita makan jam pagi, jam 7 nanti jam 12 makan tapi jam 9 tuh makannya jam 10 tuh ada snack lah jadi kita tuh hampir tiap berapa jam tuh makan gitu kemudian nanti jam 6, jam 5, jam 6, jam 7 tuh makan lagi sebelum tidur makan lagi jadi kita tuh makan bisa sehari tuh 6 kali 3 kali makan besar dan 3 kali makan snack gitu jadi makan tiap berapa jam itu tuh menyebabkan tubuh kita tuh tidak diberi hak sama kita tuh sebenarnya kan kata Rasul tubuh kamu tuh punya hak atas kamu kita tuh kalau makan terus tuh tubuh kita tuh kerja terus itu tuh gak pernah istirahat dari saluran cerna, liver, ginjal yang memproses makanan kemudian jantung juga kemudian otak juga yang paling gampang istirahat itu yang paling sederhana ketika puasa itu ya lambung kita saluran cerna kita usus halus, usus besar itu ketika kita lambung kita tuh bisa dibilang dikasih istirahat selama 1 bulan penuh dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya itu tuh yang istirahat tuh luar biasa efek istirahat itu tuh dan juga istirahat gak cuma saluran cerna tapi 2 organ ekskresi utama kita liver itu yang proses makanan ginjal itu yang membuang sisa-sisa makanan, metabolisme itu tuh jadi istirahat juga itu kan organ-organ yang termasuk organ paling penting ginjal, liver, saluran cerna itu tuh dengan hanya kita gak makan apa-apa aja dipaksa sama Allah tuh diwajibkan atas kamu berpuasa itu tuh dapat sekali banyak sekali manfaat dari organ-organ tadi gitu kemudian organ-organ yang lain juga istirahat jadi kadang-kadang tuh kita tuh cuma butuh istirahat aja sebenarnya organ-organ kita tuh enak kalau mau capek kita tinggal tidur bangun tidur udah seger lagi tapi organ-organ di tubuh kita tuh gak dikasih jatah sama kita istirahat nah itu tuh yang terjadi pada saat tubuh istirahat tuh banyak sekali dari mulai energi saving mengurangi peradangan detoksifikasi mengganti sel-sel yang rusak dengan sel-sel muda sel-sel yang sakit disembuhkan sel-sel yang masih sehat dikasih istirahat itu banyak sekali manfaatnya kemudian juga sebenarnya nah yang luar biasa tuh gini sebenarnya kalau orang gak makan itu kan sebenarnya bentuk stres kalau kita gak ada makanan di piring di meja makan dalam waktu tertentu itu tuh sebenarnya bentuk stres bagi tubuh tuh sebenarnya tubuh pada saat yang sama itu jadi dua sisi mata koin sebenarnya mata uang gitu jadi pada saat yang sama organ-organ tubuh dikasih istirahat tapi pada saat yang sama dengan tidak ada makanan itu sebenarnya bentuk salah satu bentuk stres bentuk stres itu bisa psikis kita banyak pikiran ketakutan kita cemas kita banyak pikiran itu bentuk stres juga buat tubuh olahraga juga sebenarnya itu bentuk stres walaupun stres yang sehat nah puasa juga termasuk bentuk stres tapi stres yang sehat ya nah jadi puasa tuh satu-satunya kondisi dimana kita tuh bisa memberikan tubuh kita istirahat tapi pada saat yang sama memberikan stres yang sehat gitu jadi nanti tuh yang dirangsang dengan dua hal ini istirahat sekaligus stres ini tuh ada proses yang namanya autofagi peningkatan growth hormone sama stem cell sel-sel sel induk jadi si autofagi itu timbul ketika kita gak ada makanan tapi kita dikasih waktu istirahat jadi tubuh tuh kayak beres-beres gitu membuang sel-sel yang rusak itu tuh dapet Nobel tahun 2016 tentang autofagi ini ternyata bisa ditingkatkan salah satunya dengan puasa kemudian puasa itu secara gak langsung tuh bisa meningkatkan growth hormone hormon pertumbuhan hormon pertumbuhan tuh hormon yang membedakan antara bayi sama orang lansia itu tuh bedanya di growth hormone growth hormone pada orang bayi yang sebelah kiri itu tinggi sekali dengan pada orang lanjut itu rendah sekali jadi kalau yang bedain bayi tuh kulitnya sangat halus gampang sembuh kalau sakit tulangnya kuat pikirannya lebih jernih cerdas gitu ya gak tahu capeknya itu tuh gara growth hormone nah si growth hormone itu tuh bisa meningkat pada saat puasa tergantung lama puasanya bisa sampai 20 kali lipat dibandingkan pada saat tidak berpuasa tergantung berapa lama manfaat growth hormone itu pada tulang pada otot penyembuhan luka di tulang di sendi gitu ya kemudian pada efek anti-aging yang ibu-ibu tuh pengen sekali efeknya awet muda itu tuh hanya dengan puasa growth hormone yang meningkat itu punya efek anti-aging kemudian punya efek terhadap otak efek terhadap pembakaran lemak growth hormone itu hormon utama yang membakar lemak gitu ya terus juga stem cell cell induk cell induk itu tuh kalau kita datang ke Jakarta pengen terapi cell induk tuh biayanya sekitar 300 jutaan ternyata dengan puasa itu tuh kita bisa meningkatkan growth hormone secara signifikan apa stem cell aktivitas stem cell secara signifikan dan tiga ini growth hormone autophagy stem cell itu tuh bener-bener sangat luar biasa terhadap perbaikan cell kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu tentang yang pertanyaan yang pertama itu tentang gula kan nah ini tuh si puasa ini tuh yang luar biasa dia tuh punya efek yang sangat signifikan terhadap 4 faktor risiko utama penyebab penyakit berat yaitu diabetes hipertensi kolesterol sama kelebihan berat badan kalau untuk gula darah itu kalau kita terakhir makan jam 4 gitu insulinnya keluar jam 4 nanti insulin itu baru keluar lagi nanti pas kita buka puasa jadi artinya si pankreas kita yang menghasilkan insulin yang mengatur gula darah itu dikasih istirahat tiap hari itu sekitar 14 jam dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore karena gak ada makanan masuk berarti si pankreas itu gak kerja gak ngeluarin insulin jadi si pankreasnya istirahat dia tuh bisa memperbaiki sel-sel pankreasnya kemudian si insulinnya jadi lebih sensitif lagi karena jarang keluar jadi resistensi insulin yang terjadi pada banyak pasien diabetes itu bisa membaik nanti gula darahnya terus turun jadi banyak pasien-pasien saya itu di klinik di rumah sakit itu dengan program puasa dokter itu dulu bilang kalau sakit gula itu gak boleh harus minum obat seumur hidup gitu tapi kalau dengan program puasa ini obat-obat bisa dikurangi secara signifikan yang pakai insulin itu bisa disetop gulanya bagus kontrolnya paling 3 bulan sekali hanya dengan program puasa puasanya juga kombinasi puasa sunah puasa intermittent yang lain gitu ya jadi manfaat puasanya itu bisa banyak dengan macam-macam kemudian si insulin itu juga penting buat pembakaran lemak karena ketika kita makan terus insulin keluar terus insulin itu hormon yang menghambat pembakaran lemak selama ada insulin itu tidak akan terjadi pembakaran lemak dan juga pada saat puasa kan terjadi peningkatan growth hormone growth hormone nya meningkat dan hormon utama yang membakar lemak jadi ditambah lagi stress tadi stress tadi itu yang luar biasa kalau pada saat stress tubuh itu nanti mengeluarkan kortisol namanya hormon stress epinefrin si kortisol ini yang luar biasa jadi kalau kita stress kondisi stress apapun fisik psikis dan sebagainya kalau kita stress hormon stress keluar tapi respon di tubuhnya tergantung ada makanan atau enggak kalau tidak ada kalau ada makanan dia itu merangsang namanya hormon lipoprotein lipase fungsinya itu menimbun lemak jadi kalau kita stress lagi banyak makanan kita itu tambah lama tambah gemuk tapi kalau kita stress stress dalam bentuk puasa tadi sementara kan puasa itu enggak ada makanan si hormon itu malah merangsang hormon yang lain hormon sensitif lipase fungsinya itu malah membakar lemak ini itu luar biasa Allah itu bikin pengaturan kalau kamu lagi stress karena puasa dan enggak ada makanan maka tubuh itu akan membakar lemak jadi intinya itu nanti si tubuh itu si stress itu nanti membakar sel-sel lemak membakar triglycerid jadi kolesterolnya turun triglyceridnya turun setelah sekitar 10 jam jadi setelah 10 jam kita berpuasa gulanya kita itu habis dan tubuh itu akan mulai menggunakan lemak sebagai cadangan energi sebagai energi yang kedua setelah gula jadi setelah kira-kira jam 2 kalau kita makan terakhir jam 4 jam 2 siang itu tubuh itu sudah mulai kehabisan gula mulai itu kalau yang jarang puasa itu sakit kepala puyeng karena otaknya itu kehabisan energi kalau orang yang rajin puasa dia itu cepat sekali pakai lemak sebagai energi mulai membakar lemak jadi sudah terbiasa tapi kalau yang jarang puasa itu sering banyak keluhan jam 2 jam 3 sore puasa itu nanti makanan masuk jam 4 jam 2 siang gula sudah habis dari jam 2 siang sampai jam 6 sore itu kita membakar lemak selama 1 bulan penuh karena juga insulinnya tidak ada growth hormone meningkat kortisolnya meningkat terjadi pembakaran lemak kolesterol triglycerid turun distribusi lemak tubuh membaik dan berat badan nanti bertahap turun kemudian kalau obesitas kalau puasa itu mengurangi asuman makanan kelebihan berat badan turun kolesterol membaik resistensi insulin membaik itu berhubungan dengan hipertensi makanya hipertensi itu banyak sekali yang bisa dibantu pengobatannya dengan puasa jadi yang luar biasa itu 4 faktor risiko utama gula darah kolesterol kelebihan berat badan hipertensi itu bisa diperbaiki hanya dengan kita berpuasa jadi nanti kalau misalnya ini diabetes hipertensi kolesterol kegemukan itu 4-4 nya itu bisa membaik hanya dengan puasa kalau kita minum obat diabetes cuma gulanya aja yang turun kalau minum obat kolesterol kolesterolnya aja yang turun gak akan minum obat kolesterol tensinya itu turun misalnya atau jadi berat badannya turun tapi kalau dengan puasa ini itu 4 faktor risiko utama diabetes hipertensi kolesterol sama kegemukan itu bisa dibantu jadi kita tinggal nambahin satu faktor risiko lagi olahraga yang rajin kemudian hindari rokok dan berbagai radikal bebas itu bisa membantu kita hidup sehat jadi bagaimana panduan makan dan minum dalam Islam serta puasa ini itu satu nikmat yang luar biasa dari Allah untuk menjaga kesehatan kita nah manfaat yang ketiga itu biasanya yang berhubungan dengan manfaat kesehatan mental kan biasanya kita pikir kalau saya gak makan gak bisa mikir gak bisa kerja tapi sebenarnya melindungi diri tadi kan gak cuma spiritual dan fisik aja tapi juga mental nah ini yang luar biasa itu banyak sekali artikel tentang manfaat puasa untuk kesehatan otak gitu untuk kesehatan otak dan kerja otak kesehatan mental gitu karena salah satunya tubuh itu jadi aliran darah ke otak itu meningkat ketika aliran darah ke perut berkurang kemudian kita tuh gak mikirin makanan itu tuh butuh energi dan yang paling luar biasa itu ketika kita berubah penggunaan energi dari gula ke lemah otak itu jadi lebih bagus kerjanya jadi otak itu bisa pakai gula kurang lebih 10 jam pertama puasa setelah kita gak ada makanan 10 jam otak itu mulai pakai lemak sebagai sumber energi utama jadi akhirnya lemaknya dipecah dalam bentuk bentang keton disebutnya ketok nah ini perbandingan kerja otak dengan gulkosa dan kerja otak dengan keton dengan lemak ternyata keton itu merupakan energi yang sangat efisien untuk kerja otak jadi didesain spesifikasi buat otak jadi sama Allah itu dibikin kalau kita puasa setelah 10 jam maka otak kita tuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi menggunakan keton dan itu luar biasa efeknya gitu makanya ini orang-orang yang diet ketofasotis itu mengharapkan supaya dengan diet keton ketonnya meningkat ketonnya itu bagus buat otak tapi kalau dibandingin puasa itu diet keton itu gak ada apa-apanya diet keton itu bisa 4 kali meningkat kadar ketonnya buat otaknya bagus tapi dengan puasa tanpa banyak aturan macam-macam bisa meningkat sampai 20 kali lipat jadi 5 kali lebih tinggi dibandingkan kalau kita jalanin diet keton jadi orang otak kita itu kalau biasa berpuasa dan dipaksa berpuasa selama 1 bulan diharapkan sudah puasa sudah bulan puasa kita jalankan terus puasanya si otak itu jadi terbiasa pakai gula maupun lemak sementara orang yang jarang berpuasa cuma bisa pakai gula terbiasa pakai gula jadi ketika puasa itu dia lemas jadi puasa itu malah membuat otak kita jadi kerjanya lebih bagus makanya berapa ratus tahun sebelum maseh itu Plato bilang aku berpuasa itu bukan untuk hanya fisiknya tapi untuk pikiran yang lebih efisien bahkan Imam Syafiq itu mengatakan aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun karena akan menghilangkan salah satunya itu menghilangkan kecerdasan efek puasa itu salah satunya meningkatkan kecerdasan dan pada stress management misalnya pada stress management itu ada yang namanya happy hormone ada hormon dopamin oksitosin endorfin serotonin ada 4 happy hormone yang dikeluarkan otak ketika kita merasa senang dan ternyata puasa itu dan hormon-hormon itu sangat penting dalam bidang psikiater jadi sampai ada bukunya khusus masing-masing masing-masing hormon dan ternyata pada saat kita berpuasa awal-awal itu hormon dopamin sama serotonin meningkat kemudian nanti hormon endorfin juga meningkat pada saat kita berpuasa dan pada saat kita berbuka hormon endorfin meningkat dan hormon oksitosin meningkat jadi si puasa ini itu bisa meningkatkan keempat hormon happy hormone ini makanya yang sangat menarik itu ada hadis kan orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan jadi rasul itu bilang salam-salam itu pakai kata-kata kebahagiaan gitu orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan yang bahagia ketika ia berbuka puasa itu tuh ternyata 14 abad kemudian ternyata orang yang berbuka puasa itu dibanjiri sama hormon-hormon happy hormone tadi jadi selama puasa hormon-hormon dopamine serotoninnya meningkat kemudian pas berbuka puasa hormon endorfin sama hormon oksitosinnya meningkat jadi dia tuh dibanjiri sama hormon happy happy hormone yang menjuat kita tuh makan apa aja kalau buka puasa itu enak gitu seneng gitu rasanya itu happy gitu ya apalagi bayangin ketika kita bertemu sama Allah berapa ratusan kali lipat hormon happy-nya yang dikeluarkan sama otak kita ketika kita gara-gara kita puasa dari makanya penelitian tuh banyak menunjukkan puasa tuh sangat bagus untuk kesehatan mental sangat bagus untuk gangguan mood pada depresi pada kecemasan pada dimensia pada Alzheimer pada Parkinson pada pasca stroke jadi malah orang yang berpuasa itu banyak sekali manfaat untuk pencegahan penyakit-penyakit tadi maupun untuk mengatasi manajemen stress yang lebih bagus yang terakhir itu tentang sistem imun kadang-kadang orang takut berpuasa takutnya katanya kalau puasa kalau pengen daya tahan tubuh bagus harus banyak makan yang protein tinggi terus banyak makan padahal sebenarnya puasa tuh jadi takut berpuasa padahal sebenarnya kalau kita cari penelitian puasa tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh jadi orang yang berpuasa itu tuh sistem imunnya malah jadi lebih bagus karena sistem imun tuh kayak satpam di mall jadi mallnya itu badan kita satpamnya itu sistem imun sistem imun kita tuh 70-80% itu ada di saluran cerna ketika kita berpuasa ketika kita gak berpuasa tuh kayak gini tuh sistem imunnya tuh kerja keras tapi ketika kita berpuasa karena gak ada makanan yang masuk minuman juga gak ada sistem imun kita tuh bisa beristirahat jadi kayak kalau satpam tuh dikasih waktu istirahat jadi ketika satpamnya istirahat maka banyak sekali manfaat yang timbul dan sistem imun tuh meningkatnya gak cuma satu satu mekanisme lagi kalau orang puasa tuh dengan istirahat tadi dia banyak manfaat dengan gula darah tirgiserit hipertensi turun juga daya tahan tubuhnya meningkat happy hormonnya meningkat tuh bagus buat daya tahan tubuh juga puasa meningkatkan antioksidan autofagi meningkatkan kesehatan mikrobiota usus dan itu semua tuh berperan pada daya tahan tubuh kita makanya kalau binatang yang terluka karena berkelahi gitu kayak singa gitu dia tuh setelah penyembuhan lukanya tuh sama Allah dibimbing supaya dia tuh gak mau makan gitu nanti dia tuh nyari tempat di daerah tersembunyi dia gak makan selama berhari-hari karena dengan puasa ini tuh penyembuhan lukanya jadi lebih bagus sistem imunnya lebih bagus untuk melawan infeksi karena yang timbul karena pelbagai penyakit makanya orang sakit juga tuh kalau orang kena infeksi kena tipus demam berdarah kena muntaber gitu itu tuh nafsu makannya langsung turun seolah-olah dengan didorong untuk berpuasa supaya daya tahan tubuhnya tuh naik gitu dan puasa ini dengan sistem imun yang turun ini yang apa yang dikasih istirahat itu si puasa tuh sangat bagus untuk penyakit-penyakit alergi karena alergi itu kan karena sistem imunnya terlalu capek kerjanya terlalu berlebihan jadi baper gitu apalagi dan juga sangat bagus untuk penyakit autoimun sistem imun juga berhubungan dengan kanker kanker tuh fungsinya tuh sel sistem imun tuh salah satunya menghancurkan sel-sel kanker nah dengan apa dengan puasa ini tuh kan sel imunnya jadi lebih bagus dan pada saat yang sama gak ada makanan yang masuk sebenarnya sel-sel kanker tuh sangat butuh makanan berkali-kali lipat lebih butuh dibandingkan sel normal karena pertumbuhannya sangat cepat jadi kalau puasa itu tuh sangat bagus buat orang kanker tuh karena baik untuk pengobatan terutama untuk pencegahan karena si sistem imunnya itu tuh bikin si sel kankernya jadi kelaparan jadi lebih bagus dan pada saat yang sama puasanya menyebabkan sel kankernya jadi kelaparan jadi berat sekali dia tuh menghadapi tidak adanya makanan dibandingkan sel normal makanya fasting may be the best way to combat cancer jadi banyak penelitian tentang manfaat cancer pada pencegahan maupun pada pengobatan orang-orang kanker yang menjalani kemoterapi kemoradiasi itu tuh sangat bagus bila sehari sebelumnya dia tuh berpuasa efek samping kemo dan radiasinya lebih ringan keberhasilan kemo dan radiasinya juga lebih tinggi gitu jadi menurut Ibn Sina salah satu pakar kedokteran beberapa abad sesudah rasul itu dikatakan puasa merupakan obat untuk segala penyakit jadi ini tuh yang sering kita tidak apresiasi betapa Allah tuh mewajibkan kita untuk berpuasa tuh supaya kita terbiasa juga setelah bulan Ramadan karena ini tuh nikmatnya tuh luar biasa nikmat puasa ini yang kadang-kadang kita tidak apresiasi betapa Allah tuh begitu luar biasa sayangnya sama kita sampai diwajibkan atas kamu berpuasa supaya kamu so you can protect yourself jadi yang terakhir tuh puasa itu dalam jangka panjang penelitian tuh menunjukkan kalau ini lihat ini tikus ya tikus putih itu rata-rata umumnya 120 minggu ini tikus putih di penelitian dari kelompok tikus yang dikasih penelitian makannya bebas nih yang abu-abu itu umurnya rata-rata ya 120-130 minggu tapi kalau tikus yang dikasih puasa gitu ya yang dirajin jadi puasa intermittent gitu kayak puasa sunah gitu itu tuh makannya diatur jam-jam makannya kapan makannya tapi kalorinya tetap sama cuman yang dikasih tuh kapan makannya diatur ternyata bisa sampai hampir 200 minggu umur dia tuh itu tuh penelitian yang menunjukkan salah satu pada binatang percobaan bahwa si puasa itu gak cuma sehat aja tapi lebih panjang umur dengan kualitas kesehatan yang lebih bagus gitu mungkin itu aja dulu untuk ngejawab pertanyaan yang tadi jadi kadang-kadang saya pengen share tadi sebenarnya kalau yang detailnya panjang tapi saya kasih tadi tangkuman supaya kita tuh mengapresiasi betapa puasa ini tuh luar biasa sebagai satu nikmat gitu ya yang kadang-kadang kita take it for granted yaudahlah puasa karena wajib pada saat walaupun kita gak suka menjalankan puasa anggaplah anak-anak gitu gak suka jalanin puasa sampai maghrib tersiksa tapi-nya apa namanya itu tuh dalam tubuh kita tuh terjadi proses yang sangat luar biasa gitu perbaikan sel memperbaiki gula darah kolesterol tekanan darah apa namanya berat badannya turun gitu kemudian daya tahan tubuhnya meningkat setiap hari selama satu bulan gitu makanya Allah tuh pengennya tuh kita setelah bulan puasa tuh dilanjutkan si puasanya jangan cuman puasa Ramadan aja tapi puasa sunnah juga puasa ayam dan sebagainya makanya di surat jadi kan dibilang tadi ayat tentang Ramadan itu tentang puasa itu gak banyak tapi ayat yang selanjutnya 184 itu tuh sebenarnya Allah tidak menghendak jadi ya Allah itu apa namanya ini tuh puasa itu berat sebenarnya puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui kemudian satu lagi di ayat selanjutnya ya Allah itu puasa itu susah gitu Allah itu bilang Allah itu tidak menghendaki kemudahan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kamu Allah menghendaki kemudahan bagi kamu jadi kata-katanya tuh sangat apa namanya istilahnya nampar gitu walaupun ayatnya cuman sedikit tapi pertanyaan-pertanyaan yang timbul secara tidak sadar di bawah sadar kita tuh ya Allah disuruh puasa itu buat apa sih seungguhnya puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui gitu tapi kan susah gitu puasa itu terutama puasa di luar bulan Ramadan gitu gak ketika orang pada makan semua gitu ya itu tuh susah banget gitu tapi kata Allah itu Allah itu tidak menghendaki kesukaran bagi kamu Allah itu menghendaki kemudahan gitu kalau kamu puasanya rajin itu tuh berbagai penyakit bisa hilang itu tuh lebih susah ketika kamu sakit dibandingkan kamu ngejalanin puasa gitu mungkin itu moga-moga bisa dapat masukkan apa namanya itu buat ngejawab pertanyaan yang tadi diabetes tadi ya moga-moga bisa ini terima kasih dok ini banyak banget pertanyaan lagi dok tapi mungkin sesi dua ini saya bacain tiga pertanyaan dulu ya jadi katanya ada lagi tadi kan ada istilah semua makanan itu semua makanan hal itu baik tapi kalau ada anak yang alergi itu bagaimana dok gitu terus yang kedua ini tentang kalau puasa itu kan kenapa justru beberapa orang merasa tubuhnya lemas gitu sehingga jadi kontraproduktif gitu apa yang salah apakah saat makan sahurnya salah atau sebenarnya kita harus olahraga juga ketika puasa agar tubuh tetap bugar gitu karena kan kalau ngelihat sirah nabawiyahnya sebagian besar perang tuh justru banyak saat romadon gitu dok jadi kenapa kok kalau sekarang tuh apa yang salah gitu kemudian yang ketiga yang ketiga dari saya sendiri dok jadi kan ada istilah tuh teman-teman kadang-kadang kenapa sih ada orang yang makannya banyak tapi cepat gemuk terus ada juga yang makanan banyak cepat gemuk ada juga yang makan banyak tapi kurus-kurus aja gitu kan istilahnya yang sering saya denger tuh karena metabolismenya gitu ya metabolismenya nah yang jadi pertanyaannya itu jadi bagaimana cara kita untuk memperlancar metabolisme di tubuh kita itu sendiri sih dok itu aja kali ya untuk sesi 2 saya tuh kalau dikasih banyak pertanyaan suka lupa pertanyaan pertamanya ingatnya pertanyaan terakhir oke jadi yang pertama tadi ya alergi ya alergi alergi anak ya kalau alergi beda lagi kan maksudnya kita tuh puasa itu untuk orang sehat gitu ya yang gak ada alergi macam-macam gak ada penyakit berat maka orang sakit ginjal gitu air aja tuh bisa merusak kesehatan kalau terlalu banyak kita tuh bisa minum air bebas sehari 2-3 liter 4 liter gak masalah kalau orang sakit ginjal tuh yang cuci darah misalnya dibatasi cuma 700 cc padahal air doang gitu jadi kalau yang sama dokter dibilang alergi ya jangan gitu ya artinya kan ada orang-orang yang alergi jadi buat orang itu tuh alerginya itu tuh yaudah memang harus dihindari itu beda lagi maksudnya artinya kalau misalnya makanan yang halal itu kemudian ternyata untuk orang tertentu menimbulkan penyakit itu special case kayak misalnya gak boleh pakai sutra gitu apa laki-laki tapi Usman tuh kalau gak pakai sutra tuh gatel gitu jadi sama Rasul yaudah gak apa-apa kalau gak salah saya pernah baca kriwatnya gitu terus jadi kata tentang alergi sih beda juga ada penyakit tertentu misalnya gak boleh sama sekali makan ini ya ikutin saran dokter tapi untuk orang sehat gitu kita tuh kan penyakitnya tuh sering terbelenggu sama yang Allah bilang orang tuh gampang aja bilang ini halal ini haram dengan mengatakan bidahnya yang dusta gitu jadi Allah bilang halal dia bilang haram Allah bilang haram dia bilang halal gitu itu tuh seenaknya aja makanya don't you dare menghalalkan mengharamkan apa yang udah Allah halalkan nah itu terus tentang alergi ya terus pertanyaan kedua tuh tadi yang lemas ya saat puasa oh lemas ya kan kan para sahabat tuh perangnya tadi saya udah jelasin sebenarnya 10 jam sesudah kita puasa tubuh tuh yang tadinya pakai gula ya sebagai sumber energi terutama otak ya yang bikin kita lemes kan otak kita bukan badannya badannya sebenarnya gak masalah kotaknya itu yang bikin lemes sakit kepala lemes puyeng gitu sebenarnya badannya sih kuat 24 jam puasa juga gak masalah nah si otak itu tuh gak biasa kalau orang yang jarang puasa itu itu tuh gak biasa ketika berpuasa itu si otaknya tuh pas jam 2 siang itu gulanya kan abis sementara dia tuh gak terbiasa puasa di luar bulan Ramadan jadi pas masuk bulan Ramadan tuh tiba-tiba jam 2 siang tuh harus pakai lemak sebagai sumber energi dan tubuhnya tuh belum terbiasa jadi nanti asupan energi terutama ke otak tuh lambat gitu jadi otaknya tuh merasa lemes lapar sekali kadang sakit kepala hebat kadang puyeng muter gitu vertigo gitu tapi nanti setelah beberapa lama misalnya 1 minggu atau lebih gitu lama-lama udah terbiasa membakar lemak kemudian nanti udah biasa nanti minggu ke 2 ke 3 ke 4 tuh udah gak kayak gitu lagi gitu gak lemes lagi gitu nah nanti tapi pas abis Ramadan gak pernah puasa lagi gitu nanti tahun depannya gitu lagi ya pusing lagi kontraproduktif lagi sementara para sahabat itu jangan disamain sama kita sahabat itu puasanya kata orang sahabat itu bilang ke rosul ya rosul kami melihat engkau tuh berpuasa kayak tiap hari itu puasa kayak gak pernah meninggalkan puasa seperti tiap hari itu kayak puasa gitu jadi saking seringnya rosul berpuasa jadi karena sudah akan biasa si metabolisme tubuhnya rosul dan sahabat udah biasa ketika 10 jam 12 jam 14 jam 16 jam gak ada gula juga si tubuhnya udah biasa membakar lemak dan ketika membakar lemak malah kan tadi udah dibahas ketika kita membakar lemak tuh kerja otak jadi lebih bagus kalau untuk perang tuh strateginya jadi lebih bagus memutuskan pengambilan keputusan lebih bagus ketika kita menggunakan lemak sebagai energi dibandingkan kita menggunakan gula sebagai energi nah itu tuh sebenarnya karena masalah kebiasaan aja karena kita belum terbiasa kayak anak kecil lah jam 12 aja udah nangis pengen makan karena dia gak terbiasa puasa tapi nanti lama-lama minggu kedua ketiga keempat itu kan jadi biasa kan itunya apa namanya udah lama-lama kuat karena si tubuhnya udah terbiasa petaknya tuh sudah gak terlalu terganggu dengan tidak adanya gula sebagai sumber energi mungkin gitu yang ketiga apa ya yang ketiga tadi dari yang yang metabolisme sama itu dong ini ada anak yang makannya banyak tapi tetep enggak itu tuh sebenarnya masalah berat badan itu sangat banyak faktornya ada faktor aktivitas ada juga yang makannya banyak tapi aktivitasnya juga banyak jadi itu pengaruh memang ada yang fast metabolism ada yang slow metabolism tapi intinya sih sebenarnya kegemukan itu pokoknya jangan nyalahin kegemukan itu karena genetik gitu ya itu tuh yang macam cuman 0, saya tuh ada penelitian kalau gak salah orang yang gemuk pure karena genetik itu cuman 0,1% ada sekitar 0,1% di populasi dunia yang bener-bener gemuknya karena genetik kebanyakan itu karena pola hidup pola makan gaya hidup gitu ya sedentary lifestyle itu tuh kebanyakan orang gemuk itu tuh karena makannya berlebihan makanya Umar bin Khotem kan terkenal tuh waktu itu ada orang berat badannya perutnya gemuk ketika zaman kalifah Umar tuh dipanggil ini kenapa perut kamu oh ini apa namanya berkah dari Allah bukan berkah itu si azab kata Umar bin Khotem langsung dia mengumpulkan manusia wahai manusia wahai manusia janganlah kamu makan berlebihan jadi otomatis langsung istilahnya nuduh gitu bahwa bukan nuduh lah istilahnya menghubungkan kelebihan berat badan perutnya besar karena makan berlebihan kata Umar tuh 14 abad yang lalu ketika kedokteran tuh belum tahu bahwa ternyata obesitas itu berbahaya buat kesehatan dianggap satu penyakit kan sekarang Umar tuh bilang makan berlebihan itu akan menyebabkan perut besar itu akan menimbulkan banyak penyakit itu 14 abad yang lalu Umar bin Khotem ngomong gitu nah jadi kalau memang ada orang yang lebih cepat lebih gampang gemuk tapi sebenarnya intinya tuh karena berat badan karena makannya berlebihan kalau kita maksudnya gini yang mau disampaikan itu bukan jangan makan dan minum berlebihan bukan itu sebenarnya intinya tuh gini kita tuh tahu dalam Islam itu tuh kita tuh bagusnya jangan makan berlebihan makan ketika lapar berhenti ketika kenyang gitu ya makan hanya ketika lapar dan kalau udah kenyang berhenti tapi itu kita tuh gak tahu ternyata itu tuh dalam ayat itu tuh kalau kita benar-benar bisa mempraktekkan hanya makan ketika lapar berhenti ketika kenyang itu tuh efek buat kesehatan itu luar biasa bahkan melebihi efek dari si puasanya jadi puasa itu kan namanya puasa adalah obat obat itu tuh gak ada orang sakit gak ada orang sehat yang mau minum obat jadi itu tuh kayak jaring pengaman sama Allah tuh dibikin tuh untuk orang-orang yang makan yang gak berlebihan itu tuh sebenarnya gak puasa juga sehat pokoknya kuncinya itu pastikan makanannya halal terus jangan berlebihan kalau kamu bisa jalanin dua itu dengan konsisten kayak para sahabat kayak rosul dan para sahabat itu tuh kamu tuh kata tabib yang waktu itu di tabib Sudan yang ngomong keraja presenya kamu tuh gak akan terkena penyakit apapun kecuali kematian gitu kalau kamu bisa benar konsisten makannya tuh gak berlebihan gitu nah karena kita tuh sebagai manusia tuh yang penuh dengan kekurangan suka lupa kata Pak Heru tuh sekarang semangat pas nanti apa namanya buka bersama lupa manusia juga kan gampang lupa gampang mengeluh tergesa-gesa dan macam-macam tapi karena karena kita tuh gak tahu bahwa kalau kita bisa pada saat berbuka berbuka aja gitu kita bisa makan apa aja yang kita mau gak usah banyak pantangan tapi begitu hormon kenyangnya keluar kita berhenti gitu jangan ah gak apa-apa ini mumpung sekali-sekali itu tuh kalau kita tahu betapa besarnya manfaat tadi kita lihat kan begitu besar ini ada yang komentar Masya Allah luar biasa manfaat puasa buat kesehatan yang lebih besar buat manfaat buat kesehatan itu makan dan minum gak berlebihan itu tuh jauh lebih besar dibanding puasanya di kedokter nanti disebutnya prevention is better than cure kalau kita punya berbagai penyakit dengan puasa tuh bisa membaik kalau makan dan minum tidak berlebihan itu tuh mencegah dari banyak penyakit jadi semua manfaat puasa bisa nurunin gula darah kolesterol daya tahan tubuh segala macam itu bisa diperoleh secara gratis kalau kita misalnya tidak makan dan minum berlebihan itu tuh jadi sebelum kita sakit itu udah dicegah dari penyakit autoimun jika dari kanker dari alergi dari apa namanya dari penyakit gula kolesterol berat badan kelebihan hanya dengan tidak makan dan minum secara berlebihan jadi yang ingin disampaikan semua orang tuh udah tahu yang hadir disinilah insya Allah bahwa ya memang gak boleh gak bagus itu makan dan minum berlebihan itu tapi kalau kita menyadari sampai ulama zaman dulu yang belum ngerti tentang kedokteran gak kayak sekarang itu bisa menyimpulkan bahwa di ayat ini tuh di setengah ayat ini ada intisari dari semua kedokteran itu tuh kita tuh akan bener-bener berusaha menerapkan kedepannya pokoknya saya pengen sehat karena tadi udah kalau kita nganderin nasihat dari dokter 93% itu meninggal karena sakit penyakit yang berat itu tuh kedokteran tuh pusing gitu ngadepin gimana cara mencegah penyakit sama Allah tuh dikasih tahu pokoknya kamu pastikan makanan yang halal yang paling penting itu jangan makan dan minum berlebihan itu tuh intisari dari semua ilmu kedokteran itu tuh lebih banyak manfaatnya dibanding puasa yang luar biasa tadi dibilang luar biasa hebatnya si puasa itu hanya dengan gak makan aja itu tuh bisa kita peroleh dengan tidak makan dan minum berlebihan itu semua tuh bahkan kita gak usah puasa kalau kita bisa kayak gitu gak usah puasa juga sehat jadi kita puasa tuh bener-bener buat manfaat spiritual misalnya tapi untuk kesehatannya dengan tidak makan dan minum itu tidak berlebihan itu udah sangat besar tapi memang yang namanya kita tuh harus terus berusaha karena itu kan susah makanan minum berlebihan makanya kita dikombinasilah puasa juga makanan minumnya tidak berlebihan kita terus perbaiki tapi kalau kita tahu itu tuh nikmat yang sangat besar dari Allah untuk kita pengetahuan bahwa yang tadi itu pengetahuan tentang halal dan haram itu tuh luar biasa gitu kita tuh dikasih tahu secara gratis sama Allah bahwa ini ada makanan itu tuh bingung kalau orang ilmuwan bisa ngumpul seluruh dunia ngumpul bilang ini daging babi bagus atau enggak ya mereka bisa oh ini bagus asal jangan ini asal jangan ini Allah bilang ini jelek udah Allah yang maha tahu terus makanan daging sapi ini bagus makanan ini kalau ada orang bilang vegetarian saya gak akan makan daging daging itu jelek itu tuh ngaco janganlah kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan Allah tuh udah ngasih tahu bocoran semua makanan yang halal itu toyip semua makanan yang toyip itu halal semua yang buruk-buruk itu telah diharamkan buat kamu itu sebagai bentuk nikmat jadi yang aturan pertama dan kedua itu nikmat yang luar biasa sebenarnya yang puasa itu itu sebenarnya terapi puasa adalah obat obat itu gak ada orang sehat yang mau minum obat sebenarnya cuman karena kita banyak penyakit gara-gara kita bertahun-tahun makannya sering berlebihan makanya kita tuh harus rajin puasa itu salah satunya karena itu gitu mungkin itu Mbak Nur iya dok oke dok ini sekarang masih ada pertanyaannya tentang anak-anak nih dok jadi dari Mbak Elis katanya anak saya belajar puasa tapi jadi terlihat kurus itu gak apa-apa dok terus ini kayaknya tadi ada juga yang dok yang dari Mbak Siti belum terjawab ya kayaknya yang anak-anak kurang asupan makan sayur jadi bagaimana cara membuat anak-anak suka makan sayur karena kayaknya di restoran makan Indonesia variasi sayuran saya lihat sangat terbatas pilihannya kurang lebih sayur jadi yang maksudnya gini yang Mbak Siti dulu aja ya atau yang anak-anaknya tentang kelihatan kurus jadi anak-anak itu yang jadi masalah di kedokteran itu sebenarnya obesitas kalau kurus itu tuh jarang jadi masalah sebenarnya cairhut obesiti itu tuh jadi masalah orang yang anak-anak yang waktu muda waktu kecilnya gemuk itu risiko kena penyakit jantung kena penyakit gula kena penyakit macam-macam di kemudian hari itu lebih tinggi dibanding anak yang waktu mudanya gak gemuk gitu waktu kecilnya tuh gak gemuk jadi cairhut obesiti itu jadi masalah tersendiri di kedokteran kalau anak yang kurus asal jangan kekurangan gizi sebenarnya gak masalah cuman kita tuh apa namanya sering oh ini kok kurus yang lain-lain teman-temannya pada gemuk-gemuk padahal sebenarnya gemuk itu yang jadi masalah buat kedokteran itu obesity is disease disebutnya obesity is chronic disease selama kita tidak mengelola obesitas kita sebagai satu penyakit kita tidak bisa akan mengelola tidak akan mampu mengelola obesitas terus tentang kita tuh banyak diracuni bukan diracuni lah istilahnya saya tuh orang kedokteran tapinya gak terlalu suka sama aturan-aturan kedokteran hubungannya terutama dalam masalah gizi gitu jadi kita tuh seolah-olah ingin menanamkan ke anak-anak kita tuh ada makanan-anak tertentu yang harus bagus sekali dan makanan yang harus dihindari gitu sebenarnya yang kita harus didik buat anak-anak kita tuh dari kecil itu tuh kita biasakan anak kita tuh bener-bener menyadari pentingnya jangan makan dan minum berlebihan gitu itu tuh yang paling penting tuh itu sebenarnya yang lebih dari apapun dari jenis makanan apa yang harus kita banyak konsumsi dan sebagainya tuh yang lebih penting tuh itu karena itu tuh intisari ilmu kedokteran tuh disitu kalau kita pengen anak kita sehat dari kecil itu kita didik anak kita tuh dibiasakan jangan makan dan berlebihan makan hanya ketika lapar kalau udah kenyang berhenti itu tuh aturan yang sangat sederhana itu tuh salah satu kebesaran apa keindahan islam itu pada kesederhanaannya gitu kalau kita mau sehat di dunia kedokteran dengan aturan makan kita tuh harus minimal S1, S2, S3 lah kita harus tahu karbohidrat berapa apa jenisnya jenis karbohidrat simple karbohidrat kompleks lemak jenuh lemak tidak jenuh lemak sehat lemak gak sehat protein itu apa aja berapa persen karbohidratnya berapa persen kalorinya berapa pokoknya rumit sekali untuk sehat itu sementara tadi kedokteran tuh gagal mencegah berbagai penyakit berat di kemudian hari 93% tuh tetap aja meninggal karena penyakit berat dengan berbagai cara gitu tapi sama Allah tuh diajarin orang yang gak lulus SD aja tuh bisa makan sehat karena nikmat sehat itu tuh nikmat yang sangat besar gitu gak mungkin sama Allah tuh jadi logikanya tuh gak mungkin sama Allah dibiarkan manusia itu tidak dikasih petunjuk untuk menjaga nikmat terbesar sesudah imannya gitu dan aturan itu sangat sederhana dan sama Allah tuh dibuat tubuh kita tuh sangat sesuai dengan aturan itu gitu ya jadi kalau misalnya apa namanya orang yang anggapnya gak pernah sekolah tapi kan sebagai seorang muslim yang baik dia tuh harus tahu makanan mana yang halal makanan mana yang haram dan dia harus tahu bahwa cari rizik itu harus dari ciri yang halal itu tuh semua orang muslim yang gak berpendidikan pun tahu nah kalau muslim yang baik jadi dia tuh gak perlu tahu jenis makanan pokoknya saya pastikan makanannya ala rezekinya maupun substatnya terus dia tuh cukup tahu pokoknya kalau makan jangan berlebihan kalau kamu kenyang kalau kamu lapar baru makan kalau kamu udah kenyang berhenti gak dipikirin makanannya apa silahkan makan apa aja kamu suka apa Rasul tuh gak pernah mencela Rasul juga ada yang suka gak suka sama makanan tentu jadi gak harus suka makanan ini suka makanan ini pokoknya asal jangan berlebihan aja kemudian yang ketiga kalau memang kita sering makan berlebihan jadikan puasa itu sebagai obat dan puasa itu sangat alami orang tuh biasa berpuasa sejak jaman nenek moyang kita gitu jadi artinya ini tuh apa namanya saya kasih slide ini biar jelasin ini cuma mungkin dua menit gitu ya slide-nya bagus sekali saya baru pelajari maksudnya luar biasa gitu aturan Allah tuh saya inserinya kenapa kapan kita makan itu lebih penting dari apa yang kita makan contohnya ini nih nah ini nah ini kan kita tuh sering mana yang lebih bagus beras putih atau beras merah kan mana yang lebih bagus buat kesehatan nah ini tuh memang lebih beras merah kalau kita nanya ke ahli gizi ke dokter itu lebih bagus beras merah karena beras merah itu tuh kandungan seratnya tinggi indeks kemisnya rendah jadi lebih lambat diserap masuk ke pembuluh darah gitu tapi lihat apa yang kita makan itu itu tuh gak sepenting kapan kita makannya contohnya gini ini tuh kalau orang apa namanya makan nasi merah atau nasi putih kan karbohidrat itu tuh akan dipecah di apa namanya di mulut kita sama di saluran cerna jadi maltose bisa karida kemudian nanti dipecah lagi jadi glukosa sebelum diserap di susus halus kemudian masuk pembuluh darah dalam bentuk glukosa tadi jadi kita mau makan nasi merah maupun nasi putih itu jadinya tuh sebelum masuk pembuluh darah itu jadi glukosa nanti setelah masuk ke pembuluh darah di si glukosa ini tuh dia tuh bisa kemana-mana tergantung kapan kita makannya nah itu yang luar biasa sama Allah tuh dibikin aturan itu sangat kompatibel dengan tiga aturan yang tadi jadi kalau kita makan nasi putih kan nasi putih dikatakan bagusan nasi merah tapi kalau kita makan nasi putih pada saat kita berbuka puasa lagi benar-benar lapar gitu sama nasi putih masuk ke mulut kita karbohidrat ini nanti ancur jadi maltosa masuk jadi glukosa glukosa masuk ke pembuluh darah terus nanti dari pembuluh darah ketika kita lapar jalurnya tuh jalur yang ke bawah glukosa itu akan masuk ke liver disimpan dalam bentuk glikogen sebagai energi yang siap pakai gitu tapi bayangin kalau kita makan nasi merah tapi kita pas perutnya udah kenyang gitu kita makan jam 6 sore buka puasa udah kenyang jam 8 makan nasi merah si nasi merah itu sama karbohidrat masuk dihancurin jadi maltose maltose itu karena banyak serat dia cuma lebih lambat aja diserapnya tapi nanti ujung-ujungnya udah diglukosa juga kemudian masuk ke mulut darah tapi karena udah kenyang si glikogennya tuh udah penuh sama tubuh kita tuh dibawanya tuh ke jaringan lemak ya disimpan dalam bentuk lemak jadi asylglicero triglicerid gitu jadi itu kapan kita makan tuh jauh lebih penting dari apa yang kita makan semua ahli gizi bilang beras merah tuh lebih bagus daripada beras putih semua dokter juga bilang gitu tapi kalau beras putih dikonsumsi pada saat kita lapar masuknya tuh ke sini ke glikogen dan itu tuh sehat-sehat aja tapi kalau beras merah kita konsumsi pada saat kita lapar kita kenyang masuknya tuh jadi lemak jadi nambah berat badan padahal jadi tubuh kita tuh bisa rubah-rubah sesuai sangat pintar kalau lagi butuh gulanya banyak yang gula yang masuk dirubah jadi lemak jadi tambah siapa makan dikit tapi jadi berat badan naik terus karena makan dikit tapi pada saat nggak lapar nah itu yang luar biasa sama Allah tuh dibikin tubuh kita tuh sangat kompatibel gitu ya jadi kapan kita makan itu jauh lebih penting dalam Islam itu dibandingkan apa yang kita makan pokoknya apa yang kita makan cukup makanan halal mau sayur kek mau buah segala macam atau nggak terlalu suka makanan sayur yang penting ya adalah secara seimbang lah gitu kurang lebih sih kayak gitu menurut saya sih gitu ya mohon maaf kalau ada yang kurang Mbak Nur udah tadi yang anak-anak dan sayuran itu ya anak-anak dan sayuran itu jadi kita tuh biasa di doktrin harus banyak makan ini makan ini jadi makanan tertentu yang dipentingkan tapi jangan makan berlebihannya itu jarang ditanemin jadi nanti anak kita udah gede tuh makannya berlebihan makannya tuh jajan padahal nggak lapar makan gitu padahal itu tuh jauh lebih penting dibanding makan tertentu yang kita anggap seolah-olah tuh kalau anak kita banyak makan sayuran dan buah-buahan tuh bakal sehat gitu itu tuh tau nggak yang gorila gorila itu berat badannya bisa 400 kilo makannya cuma sayuran sama buah-buahan maksudnya nggak ada jaminan kalau makan sayur dan buah itu bakal sehat bakal nggak akan gemuk karena tubuh kita tuh ngeliat butuhnya apa jadi kurang lebih sih gitu sebenarnya sering dibahas intinya tuh ya memang sayuran dan buah-buahan itu bagus tapi intinya tuh semua makanan itu tuh bagus sebenarnya lemak karbohidrat protein itu selama halal itu tuh bagus jadi telah dihalalkan semua yang baik dan telah diharamkan semua yang buruk gitu jadi sebenarnya asal seimbang nggak asal nggak berlebihan gitu itu tuh sebenarnya kunci sehatnya tuh di situ gitu ya dok terima kasih banyak atas pemaparannya masya Allah ya teman-teman semoga bisa kita ambil ilmunya hari ini dari pemaparan jauhan pertanyaan tadi juga ya disini kalau pertanyaan sepertinya sudah tidak ada ini di kolom chat tapi ada beberapa tanggapan saya bacakan aja ya dari mas Heru disini berbagi kisah tentang Imam Gozali suatu kali suatu kali Marwan bin Hakam ketemu seorang ulama penasehatnya saya ini raja tapi harta saya kok kurang bagaimana caranya bersyukur ulama tadi minum satu gelas andaikan engkau ditakdirkan tidak punya satu gelas air apakah kamu akan beli dengan seluruh isi kerajaan kamu ulama itu menambahkan ditakdirkan di dunia ini tidak ada air hanya satu gelas air ini saja apakah kamu akan membelinya dengan seluruh isi kerajaan kamu Marwan menjawab naam andaikan tidak ada lagi air di dunia ini hanya satu gelas ini saja pasti akan aku beli dengan seluruh isi kerajaan nyata harga seluruh isi kerajaan yang miliaran atau triliunan itu tak lebih dari segelas air saja semoga Allah memudahkan kita untuk bersyukur di setiap suap makanan kita di setiap teguk minuman kita terima kasih mas Heru atas kisahnya ini semoga kita bisa ambil hikmahnya tadi intinya untuk bersyukur ya atas apa yang kita makan dan minum kemudian dari mbak Tanti apakah rekamannya bisa diakses oleh publik kalau rekaman insya Allah ada ya jadi nanti dari nak Indonesia di youtube nya ada ada playlist nya khusus untuk sharing sebuah ramadhan terus bisakah bertanya secara japri ke dokter kira-kira bisa gak dok nih dari mana ada nomor saya di grup nak nak apa nak 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 kan kalau mau japri japri aja banyaknya cukai japri juga kok kadang-kadang nanya-nanya nanti mbak Tanti mungkin nomornya bisa ke saya ya nanti saya kirimkan nomor pak dokter kemudian dari mbak Anissa terima kasih banyak sudah dok kalau dari pertanyaan nih alhamdulillah teman-teman kalau memang sudah tidak ada kita sudah setengah lapan juga ya dok ya emang mungkin kita ini aja seperti biasa ada closing statement dari dokter sebelum ditutup oh iya ya mungkin closingnya statement yang dari penyampaian sesuai materi kali ini tuh kadang-kadang kita menganggap jadi gini aja deh maksudnya gini nikmat sehat itu tuh nikmat yang luar biasa gitu sama Rasul tuh dari begitu banyak nikmat yang ada begitu banyak nikmat yang gak bisa dihitung sama kita tuh cuma dua nikmat yang sama Rasul diangkat yaitu nikmat iman nomor satu dan tidak ada nikmat sesudah iman yang lebih besar yang lebih besar daripada sehat jadi nikmat iman dan sehat itu tuh sangat harus kita argai dan Rasul bilang nikmat yang paling sering disiasiakan tuh nikmat sehat gitu nah kemudian dari situ tuh kita tuh melihat bahwa Allah tuh karena nikmat sehat ini sangat besar tidak membiarkan kita itu bingung bagaimana menjaga kesehatan gitu di Quran tadi dan di hadis itu ada panduan yang sangat sederhana yang bisa dijalankan sama semua orang mudah murah sederhana gak perlu biaya banyak gitu ya dan sangat alami sesuai fitrah kita dibandingkan pola hidup diet makan seperti yang diajarkan di dunia kedokteran itu sangat susah gitu nah ini tuh sangat gampang sederhana pastikan makanannya halal ya baik rezekinya maupun substratnya kemudian kita boleh makan halal apa aja yang pasti jangan sampai makan dan minum berlebihan dan berlebihan itu tuh panduannya tuh makan hanya ketika makan dan minum hanya ketika lapar dan haus gitu ya dan berhenti ketika udah kenyang itu aja panduannya sederhana jadi kapan kita makan tuh jauh lebih penting dari apa yang kita makan tapi sebagai manusia kita tuh lemah kita tuh tergesa-gesa kita tuh gampang lupa kita tuh banyak ngeluh gitu ya pengen ini pengen itu akhirnya sering sekali kita itu gak mampu menjalankan secara konsisten makan dan minum secara berlebihan padahal makan dan minum secara gak berlebihan ini merupakan inti sari dari ilmu kendokteran yang kalau kita benar-benar bisa konsisten itu tuh bisa benar-benar menjaga kesehatan kita dalam jangka panjang gitu nah karena itu sebagai bentuk nikmat dari Allah juga Allah tuh tau namanya manusia tuh pasti sering susahlah gak makan berlebihan dikasih jalan keluar untuk dikombinasikan sama kita terus berusaha supaya makan dan minum gak berlebihan tapi kita bantu dengan puasa dimana si puasa itu bisa jadi obat bagi banyak sekali penyakit yang timbul sebenarnya gara-gara kita makan berlebihan tadi nah jadi itu sebagai panduan itu tuh harus sebagai nikmat yang benar-benar kita apresiasi tadi dibahas sedikit bagaimana puasa itu luar biasa manfaatnya tapi makan dan minum berlebihan sebenarnya lebih luar biasa lagi bisa mencegah berbagai penyakit tadi kalau puasa itu bisa jadi penyembuh berbagai penyakit tapi prevention is better than cure jadi kalau kita bisa benar-benar disiplin gak makan dan minum berlebihan itu tuh bisa sehat dalam jangka panjang seperti yang dicontohkan para sahabat dan para rasulullah dan para sahabatnya dengan secara konsisten bisa menjaga pola makannya dengan baik mungkin gitu aja moga-moga bermanfaat mohon maaf kalau ada yang kurang pas kekhilafan kekurangan itu datang dari saya pribadi terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih sekali lagi atas pemaparannya dokter Andi jizakumullah ayuran kasiran juga untuk semua teman-teman yang udah bertanya sudah ada refleksi juga tadi semoga sekali lagi kita bisa mendapatkan ilmu di hari ini dan nanti bisa di share juga ya ke teman-teman yang lain kayak gitu oke kita 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 menuju kegiatan terakhir jadi kita akan tutup kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu dengan istighfar dulu dan dilanjut dengan doa penutup majlis dari saya mohon maaf juga jika ada kekurangan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Terima kasih.